7 pendekar Tian Sanjilid 2. Dalam keadaan termenung dan tak sadar itu, mendadak suara him terputus, alunan suara him yang terakhir itu tiba-tiba diikuti dengan suara perkataan seorang gadis, sungguh saja bagus. 9. Milan Minghui dan Yongho terkejut sampai melompat bangun. Maka terlihatlah seorang gadis berkedok dengan gaya yang lemah lembut sudah berdiri di dalam kamar. Sebenarnya ilmu silap Minghui tidak rendah, tetapi karena tenggelam oleh alunan suara rebab tadi, kedatangan si gadis itu sampai tak diketahuinya. Demi melihat gadis ini, tiba-tiba Minghui ingat, dia bukan lain adalah gadis yang siang tadi hendak membunuhnya. Siapa kau tanyanya segera? Aku adalah seorang yang berdosa, sahut gadis itu sembari menggigit bibir. Aneh, Milan Minghui merasa suara orang seperti sudah dikenalnya, perawakan gadis juga seperti sudah lama dikenalnya. Tiba-tiba timbul semacam perasaan aneh padanya, ia merasa seperti pernah berjumpa dengan orang entah dalam mimpi atau di mana, ia merasa orang begitu rapat hubungannya dengan dirinya, tetapi juga seperti begitu asing baginya. Sementara itu, Milan Yongho juga sedang terheran-heran begitu dilihatnya tingkah laku dan perawakan si gadis begitu mirip dengan bibinya. Kau berdosa apa tanpa terasa ia ikut bertanya? Entah, aku tak tahu dosa apa yang kulakukan jawab. Gadis itu, sejak kecil aku ditinggal pergi ibuku. Maka pikirku, tentu ini adalah dosaku pada jelmaan hidup yang lalu. Karena kata-kata itu, Oke Onghoi melompat bangun, ia ingin memegang tangan si gadis itu, namun dengan cepat gadis itu melangkah mundur, sorot matanya angkuh. Jangan kau sentuh aku, katanya dingin. Kau adalah seorang Onghoi yang agung, kau toh tak pernah membuang anak kandungmu, apa kau tak khawatir bikin kotor tanganmu bila memegang badanku? Oke Onghoi jatuh lemas di atas kursinya, ia menutup mukanya dengan kedua tangan, lama dan lama sekali, mereka bertiga saling pandang, suasana sepi senyap. Maukah kau memberitahukan namamu padaku? Mendadak Onghoi bertanya lagi. Aku bernama Ielan Chu, sahut gadis itu. Kau bukan CNJO? Tanya pula Onghoi sembari menghela nafas kecewa. Kenapa aku harus CNJO? Kata si gadis angkuh ini, agaknya Onghoi tertarik oleh orang CNJO. Oke Onghoi tak bisa menjawab, ia termenung, mulutnya terlihat kemak kemik, ia menggumam sendiri sambil mengulangi nama orang, Ielan Chu, Ielan Chu. Tiba-tiba teringat olehnya bahwa T adalah setengah huruf NJO dan Lan adalah gabungan si sendiri, sedang anak perempuan yang terlantar itu bernama Kecil Pochu. Kemudian Onghoi berdiri pelahan, ia memegang kursi erat-erat, pandangan matanya seakan-akan kabur, badannya serasa lemas tak bertenaga. Pada waktu itu juga di luar ada pelayan mengetuk pintu, dan melapor, Onghoi telah bangun, ia minta Onghoi datang padanya. Mendengar ketukan itu, baru oke Onghoi seperti sadar dari mimpi, ia teringat akan kedudukannya sebagai Onghoi atau permaisuri pangeran. Aku mengerti, pergilah melayani Onghoi dahulu, segera aku datang, pesannya pada pelayan di luar itu. Sehabis itu ia lalu duduk kembali. Ada kesukaran apa yang kau perlu bantuanku? Tanyanya pada I.E. Lan Chu. Aku tidak mempunyai kesukaran apa-apa, segala kesukaran, aku sendiri sanggup memikulnya, sahut Lan Chu tertawa dingin. Kalau begitu, apakah tiada sesuatu tujuan kedatanganmu ke sini? Tanya oke Onghoi pula. Kalau ada mengapa? Tanya I.E. Lan Chu tiba-tiba, setelah berpikir sebentar. Jika itu adalah urusanmu, aku sanggup membantu menyelesaikannya untukmu. Kalau begitu, aku minta dilepaskan dan serahkan padaku pemuda yang hari ini tertangkap di depan klenteng Jingliang Si itu, kata I.E. Lan Chu sambil melangkah maju. Apakah pemuda yang hari ini hendak membunuhku itu? Tanya oke Onghoi heran. Betul, sahut Lan Chu. Apakah oke Onghoi tidak bersedia melepas dia? Aku ingin memberitahukan padamu, ia pun seorang anak piatu yang sudah tak berayah. Hari ini ia tidak mengetahui bahwa yang berada di dalam joli adalah kau. Oke Onghoi berpikir sejenak. Baiklah, aku akan melepaskan dia katanya kemudian dengan ikhlas. Sehabis berkata, ia bangkit pelahan dan berjalan masuk ke ruang belakang. Dengan meta membelalak Yang Yo memandang gadis yang aneh ini, ia merasa sinar meta orang tajam dingin, ia menjadi mengkirik dan berpaling ke arah lain. Nona, kalau sekiranya kami mempunyai sesuatu dosa, itu pun rupanya sudah ditakdirkan, katanya. Umpamanya aku, aku sendiri merasa terlahir di keluarga kerajaan juga seakan-akan semacam dosa. Selagi berbicara, di luar terdengar ada langkah orang mendatangi, oke Onghoi sudah membawa si pemuda yang hendak membunuhnya hari ini. Pemuda, ini adalah putrat Liu Honggian, panglima ternama lohong dari dinasti yang lalu, namanya Tiohwa Chiao. Sesudah ia terkena Piohokiong Hui, walaupun tidak berbahaya bagi jiwanya, tetapi juga tidak enteng lukanya. Sesudah tertangkap, Tioh Tok sebenarnya hendak membuka sidang untuk memeriksa tawanan ini, tetapi karena luka Tioh Tok sendiri terlebih berat, maka terpaksa diadik kurung dahulu di ruang belakang. Oke Onghoi yang mengambil dia sendiri sudah tentu dengan cepat sudah datang kembali. Sebaliknya Hua Chiao yang dibawa keluar oleh orang yang dipandang sebagai musuhnya, hatinya tidak habis mengerti. Tiba-tiba dilihatnya di dalam kamar itu duduk seorang gadis berkedok yang dikenal sebagai orang yang mula-mula hendak membunuh Tioh Tok hari ini. Melihat orang duduk dengan tenang di dalam ruangan itu, bahkan sedang bercakap-cakap dengan seorang pemuda yang berdandan perlenteh, saking herannya sampai ia tak bisa bersuara. Tioh Kong Chu, mari kita pergi ajak Le Lan Chu segera sambil berdiri. Apakah kau masih dapat bergerak? Aku masih dapat, sahut Tioh Wachiao dengan Mi Manggut setelah sangsi sebentar. Nilan Yang Yo yang duduk di samping dapat melihat muka pemuda ini pucat kuning, tetapi masih tegak kepala dan membusungkan dada berlagak kuat, namun jelas kelihatan menahan sakit, ia menjadi tidak sampai hati. Dengan keadaanmu itu mungkin tak dapat berjalan, katanya kemudian. Jika aku boleh usul, saudara ini sementara boleh menyamar sebagai bujangku, tunggu nanti sesudah baik lukanya barulah pergi, kiranya masih belum terlambat. Betul, usulmu itu sangat bagus kata Okeong Hui Mi Manggut. Terima kasih atas maksud baik Kong Chu, asal kau tidak membunuhku, rasanya aku sendiri bisa pergi kata Tioh Wachiao sambil memandang pada Okeong Hui, sikapnya sewaktu bicara menunjukkan kekerasan dan ketabahan hatinya. Jika kau memaksa hendak pergi, aku pun tak bisa apa-apa, kata Okeong Hui pada Lel Ancu setelah berpikir sejenak. Di sini ada satu lingci, boleh kau bawa pergi, mungkin bisa mengurangi sedikit kesulitan di tengah jalan. Sehabis berkata ia mengeluarkan sebatang anak panah pendek yang terbuat dari batu pualam hijau, di atas anak panah atau lingci itu terukir beberapa huruf kecil yang berbunyi Okejin Ong Tutok. Lel Ancu tidak menolak, ia menerima pemberian lingci itu. Hwa Chiao mengunjuk rasa kurang senang, tetapi ia toh mengikut pergi. Okeong Hui meremas kedua tangannya, napasnya memburu seperti seorang yang merasakan penderitaan batin, beribu kali lebih sakit daripada penderitaan lahir. Tubuh Lel Ancu agak gemetar, kedua matanya yang terbuka di luar kudung muka kelihatan meneteskan air mata. Okeong Hui melangkah maju, ia mengulur kedua tangannya. Akan tetapi Tioh Wachiao sudah tak sabar. Hayo, kenapa tidak lekas berangkat katanya. Karena itu Lel Ancu seperti tersadar dari impian buruk, melihat sikap Tioh Wachiao yang begitu keras, tiba-tiba semacam kekuatan kembali menguasai dirinya. Walaupun Okeong Hui masih gemetaran, tetapi Lel Ancu sudah lantas membalik tubuh dan mendahului di depan Tioh Wachiao dan melangkah pergi. Mendadak Okeong Hui membalikkan badan sambil menutup mukanya dan berlutut di depan sebuah harca Buddha di ruangan itu. Nilan Yangyo yang berdiri di sampingnya ikut terkesima, lapat-lapat ia mendengar suara sesengguhkan bibinya. Setelah Lel Ancu dan Tioh Wachiao berada di luar, terlihat keadaan gelap gulita, sinar pelita pagoda tembagia dari jauh menyorot menembus daun-daunan dan menjadi guram. Sepanjang jalan kadang ada pasukan peronda yang mendekati mereka, tetapi begitu Lel Ancu menunjukkan lingci dan betul saja pasukan peronda itu lantas tak bertanya lebih jauh. Sesudah berjalan sebentar, sekonyong-konyong Tioh Wachiao tersungkur jatuh. Lel Ancu terkejut, lekas ia menahannya. Ternyata jalanan batu di situ berlumut licin, Wachiao terluka, karena kurang hati-hati ia terpeleset. Walaupun ia Lel Ancu keburu menahannya lebih jauh, tetapi dadanya sudah tersodok tiang kayu yang menonjol di pinggir Jalen, lukanya jadi kesakitan, tak tertahan lagi ia menjerit, aduh. Bagaimana tanya ia Lel Ancu khawatir? Tidak apa-apa, jawabnya dengan menahan sakit dan melepaskan tangan Lel Ancu, dalam kegelapan mereka menggermat maju pula. Waktu itu, beberapa serdadu penjaga yang berdekatan telah mendengar ada suara orang, dengan cepat para penjaga mendatangi. Lancu mengeluarkan lingci dan berharap bisa lewat dengan aman, tak terduga di antara mereka ada seorang bintara yang cukup cerdik, di bawah sinar pelita yang remang-remang dia lihat muka Lel Ancu yang mencurigakan, waktu ditegaskan lagi, dilihatnya baju di dada Tioh Wachiao merah berlumuran darah. Tangkap teriaknya tiba-tiba berbareng ia mengirim satu serangan pada Tioh Wachiao. Walaupun Wachiao dalam keadaan terluka, tetapi dalam keadaan yang berbahaya, tenaganya segera timbul dengan sendirinya. Ia melompat mundur jauh ke belakang. Sementara itu Iel Ancu sudah bertempur menghadapi bintara tadi. Tiga serdadu lain yang maju hendak menangkap Tioh Wachiao, lekas Wachiao sambut mereka dengan senjata rahasia Tauhang Piao, sekalipun tenaganya berkurang karena terluka, tetapi incarannya tidak luput, segera ada dua orang serdadu yang kena tertancap senjata Piao itu dan yang lain lari mundur ketakutan. Dalam pada itu, trompet sudah berbunyi, bayangan orang terlihat ramai mendatangi. Dalam keadaan bingung segera Tioh Wachiao angkat kaki dan keluar, tanpa terasa ia sudah meninggalkan Iel Ancu dan melewati beberapa jalanan kecil yang gelap, di belakang suara orang ribut masih terus mendekat. Saking bingungnya, ia tidak berpikir panjang lagi, ketika dilihatnya di depan ada sebuah rumah kecil mungil yang terbangun dari batu merah dengan genteng hijau, ia mendorong pintu dan segera masuk ke dalam, saat itu, tenaganya sudah habis, tulang-tulang seperti retak, ia terjatuh serubuh dan pingsan. Sementara itu demi melihat Tioh Wachiao berlari bingung, Iel Ancu ikut menjadi gugup, ia hendak pergi menolongnya, tetapi ia dikerubuti oleh para serdadu pengawal. Tiba-tiba ia membentak nyaring, pedangnya diputar cepat, segera sinar berkilauan. Kau tahu atau pelatih serdadu. Pengawal itu walaupun tidak lemah, tetapi silau oleh sinar pedang ia lancu yang luar biasa, beruntun ia terdesak mundur. Dengan cepat lancu menggunakan jurus Lingyan Chuan Hu atau burung walet menembus langit, ia melompat keluar dari kalangan pertempuran dan berlari ke depan dengan cepat, dari belakang telah mengejar serdadu-serdadu yang datang dari berbagai jurusan. Dan pada saat yang berbahaya itulah, ia telah bertemu Fo Jing Chu dan Boh Wan Lian yang berada bersama Kaisar Santi dan Hong Hai serta sedang berdiri di samping kuburan Tudung Teng Xiaowan. Para pengawal yang mengejar itu, ketika tiba-tiba mendapatkan Kaisar Hong Hai berdiri di situ, dan seorang gadis lain dengan pelahan meneriaki gadis yang mereka kejar, mereka segera meluruskan tangan dan berdiri tegak. Sementara itu Hu Siu Tua telah berdiri dan berkata pada Hong Hai Hong Te, jangan mempersulit mereka, lepaskan mereka turun gunung. Hong Hai terdiam tidak menjawab. Tiba-tiba Hu Siu Tua itu melambaikan tangan dan berkata lagi, kamu sekalian boleh pergi. Sehabis itu, dari saku jubahnya ia merogoh keluar serenceng mutiara yang bersinar gemerlapan dan diangsurkan pada Boh Wan Lian. Ambilah, ini adalah barang peninggalan ibumu katanya. Melihat ini, rasa kejut ia lancu melebih pengalamannya tadi. Kejadian malam ini sungguh seperti mimpi belaka, ia lihat Fo Jing Chu dan Boh Wan Lian bahkan bisa berdiri berendeng dengan Kaisar, sedang orang yang paling liai, Ye Uliong Kiam Chow Chiaulem dan seorang jagoan lainnya yang berbaju hitam, dengan pedang terhunus berdiri di belakang. Masih ada seorang kawanku, kata Ie Lancu setelah dapat menenangkan kembali pikirannya. Kalian boleh pergi semua, kata si Hwasyo tua. Apakah juga harus kucarikan kawanmu sekalian, kata Hong Hai lengan gemasnya. Kawannya entah tertangkap oleh siapa, kelenteng ini pun sangat besar, seketika susah dicari, biarlah Hong Siang menyerahkan tugas ini pada hamba, bila sudah ketemu nanti hamba akan mengantarnya turun gunung, selagi Amtiong Tian, pengawal kepercayaan Hong Hai dengan memberanikan diri. Bagus, baiklah kalau begitu, sahut Hong Hai kemudian sambil memberi tanda dengan kedipan matanya, dengan suara keras lalu ia berpesan, kau boleh membawa seratus pengawal kerajaan pergi memeriksa, harus periksa agak teliti sedikit. Setelah mendapat titah itu, selagi Giam Tiong Tian hendak pergi, tiba-tiba Hong Hai memanggil lagi. Nanti dulu. Kau boleh sampaikan perintahku ini kepada Hutong Ling pasukan pengawal, Tio Singpin, setelah itu kau masih harus kembali menemuiku, katanya. Dengan menyebut Cha, Giam Tiong Tian pergi. Cha adalah bahasa kaum Boanjing pada tuannya. Percakapan tadi didengar juga oleh Fo Jing Chu, ia tahu tentu ada kepalsuan di balik perintah itu, akan tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa, ia pikir kalau tidak lantas pergi, keadaan mungkin bisa berubah lagi. Mari, kita pergi ajaknya segera pada Wan Lian dan Lelancu, kembali ia sedikit memanggut kepada Ho Sio Tua itu. Kau memang harus pergi, kata si Ho Sio Tua dengan senyum pedih. Habis itu, kedua matanya menatap Hong Hai dan berkata pula, berikan perintah, biarkan orang-orang ini pergi. Terpaksa Hong Hai menuruti perintah itu dan berkata, biarkan orang-orang ini pergi. Dengan suara gemuruh, para seri dadu pengawal menyambut perintah itu juga dengan berteriak, biarkan orang-orang ini pergi. Dan begitulah seterusnya, sambung menyambung perintah itu diteruskan, Fo Jing Chu bertiga segera angkat kaki pergi diiringi suara teriakan itu. Muka Hong Hai terlihat bersungut. Sedang Chow Chiao Lem dengan memegang pedangnya hanya bisa menyaksikan orang pergi dari kelenteng itu dengan sesukanya. Sementara Fo Jing Chu bertiga sudah turun gunung dengan selamat, sebaliknya di dalam kelenteng Jing Liang Si telah terjadi keributan yang ramai sekali. Hutong Lin atau wakil kepala pasukan pengawal Tio Sing Pin dengan membawa seratus orang serdadu sedang menggeledah hendak menangkap Tio Hoa Chiao yang masih terkurung di dalam kelenteng. Kembali mengenai Tio Hoa Chiao tadi, sesudah ia jatuh pingsan, dalam keadaan sadar tak sadar mendadak ia merasakan hawa dingin yang berhembus di kepalanya, waktu ia membuka mata, ia lihat seorang pemuda berpakaian perlenteng memegang sebuah gelas air sedang menyemprot dirinya, pemuda itu ternyata adalah Nilan Yong Yong. Waktu ia menegasi lagi, dirinya ternyata berada dalam kamar tulis yang rajin dan bersih sekali, bau wangian meresap, buku dan lukisan memenuhi seluruh tembok kamar. Ia ingin bangkit, tetapi seluruh badannya lemah tak bertenaga. Baiklah, kau sudah sadar kembali, jangan banyak bergerak, kau terlalu banyak mengeluarkan darah, baru saja berhenti, kata Nilan Yong Yong tersenyum. Hwa Chiao memandang sekejap pada Nilan Yong Yong, ia merasa aneh, terpaksa ia mengaturkan terima kasih. Sementara itu, di luar pintu tiba-tiba sinar obor terang benderang menembus masuk ke dalam kamar, suara orang ribut bercampur aduk, Nilan Yong Yong menarik selembar selimut dan menutupi seluruh tubuh Tio Hwa Chiao. Kemudian ia membuka pintu kamar dan membentak, ada apa? Ketika tiba-tiba Tio Sing Pin melihat yang tinggal di dalam kamar baka ini adalah putra perdana menteri, Nilan Yong Yong, lekas ia memberi hormat. Hamba mendapat titah untuk menggeledah dan menangkap tahanan yang buron, dan tanpa sengaja telah mengejutkan Kong Chu, katanya dengan merendah. Silakan, silakan periksa, aku selalu menyembunyikan tahanan yang lari ke sini, kau boleh lekas masuk menggeledah, kata Nilan Yong Yong dengan tertawa dingin. Mendengar begitu, Tio Hwa Chiao yang bersembunyi di dalam selimut menjadi ketakutan setengah mati hingga mandi keringat dingin. Sudah beberapa tahun Tio Sing Pin menjadi pengawal kekerajaan, ia mengetahui Nilan Yong Yong adalah kesayangan Hang Siang, ditambah pula perkataan Nilan Yong Yong tadi, bagaimana ia berani sembarangan masuk menggeledah? Mengapa kau tidak masuk? bukankah yang rebah di atas ranjangku sekarang adalah buronan itu kata Nilan Yong Yong ada seorang serdadu yang mencoba melongok ke dalam kamar, katanya, Kong Chu suruh kita periksa, marilah kita lekas memeriksanya, kulihat di atas ranjang betul seperti ada seseorang. Seketika Nilan Yong Yong berubah mukanya, sedang Tio Sing Pin kontan memberi satu tamparan pada pengawal itu dan membentak, kau berani kurang ajar pada Nilan Kong Chu. Semua enyah dari sini. Saking sakitnya karena tempelengan itu, jago pengawal itu memegangi kepala sambil meringis, tapi ia pun tak berani membantah, walau menggerundel, namun ia pergi juga. Tiba-tiba Nilan Yong Yong gabrukan daun pintu, sedangkan Tio Sing Pin di luar kamar masih terus minta maaf. Sejenak kemudian Yang Yong menyingkap selimut yang menutupi seluruh badan Tio Hoa Chiaw, nyata pemuda ini sudah mandi keringat, tetapi karena keluar keringat, cahaya mukanya jadi bersemu merah dan tampangnya lebih segar. Di lain pihak karena tak mendapatkan apa-apa dari penggeledahan itu, Tio Sing Pin terpaksa melaporkan hasilnya pada Giam Tiong Tian untuk diteruskan pada Hong Siang atau Seri Baginda. Tetapi waktu ia mencari Giam Tiong Tian, ia diberitahu seorang taikam cilik bahwa Giam Tiong Tian sedang dipanggil Hong Siang dan sampai cuaca. Sudah terang tanah belum tampak kembali ke posnya. Dan karena ada perintah Seri Baginda yang tak memperbolahkan sembarangan masuk bila tiada panggilan, terpaksa Tio Sing Pin menunda laporan itu. Kembali mengenai Hong Hai dan si Hu Siu Tua tadi, sesudah mereka kembali ke kamar dengan menahan dongkol. Hong Hai menunggui si Hu Siu Tua yang terbatuk-batuk keras, ia berlutut di hadapan ayah bagindanya dan bertanya soal kesehatannya. Di atas gunung hawa terlalu dingin, sudah semalam suntuk kau menemaniku, kini kau pun boleh pergi mengasuh, ujar si Hu Siu Tua. Hong Hai pura-pura mengunjuk senyuman, lalu ia mengucapkan selamat pagi pada ayah bagindanya dan kemudian mengundurkan diri. Namun Kaisar Hong Hai tidak lantas pergi tidur, ia masih berjalan mondar-mandir dalam kamarnya, sebentar ia tertawa dingin, lain saat ia menggoyang kepala sambil menghela nafas seperti orang gila, mendadak pula ia mengepal tinjunya dan menghantam tembok, tetapi segera ia menjerit kesakitan. Saat itulah terdengar ada orang mengetuk pintu di luar. Apa Giam Tiong Tian adanya ia bertanya. Ya, hamba adanya, sahut jago pengawal itu dari luar. Segera pula Hong Hai membuka pintu dan menarik masuk. Giam Tiong Tian habis itu ia melongok dulu keluar pintu dan kemudian baru ditutup kembali. Adakah orang lain di luar tanya Hong Hai kemudian. Tidak ada, sahut Tiong Tian. Secara berani hamba. Sudah perintahkan mereka menyingkir karena hamba tahu Hong siang suka akan ketenangan. Ya, kau sungguh pintar, pujai Hong Hai dengan tersenyum puas. Sudah berapa lama kau tinggal dalam kerajaan tanya Hong Hai dengan pandangan tajam pada Giam Tiong Tian sesudah pintu kamar ditutup rapat. Sudah 15 tahun, jawab Giam Tiong Tian sambil menghitung dengan jarinya. Kalau begitu, kau pun pernah mengabdi pada Baginda yang dulu selama 3 tahun, kata Hong Hai. Betul, Seri Baginda, jawab Giam Tiong Tian. Tiba-tiba Hong Hai menarik muka, sikapnya menunjukkan hasrat membunuh. Melihat itu, hati Giam Tiong Tian memuktil keras. Jika demikian, kenalkah kau pada Hwasyo tua dalam Jing Liang si itu tanya Hong Hai mendesat. Hamba tidak kenal, jawab Giam Tiong Tian dan segera berlutut. Kau dusa bentak Hwong Hai. Giam Tiong Tian ketakutan, segera ia menjurati ada hentinya. Baginda suka ampuni hamba, jawabnya dengan memeranikan diri, Hwasyo tua ini agak mirip dengan Seri Baginda yang dulu hanya alis jenggotnya sudah putih, romen mukanya sudah berubah, kalau tidak menegasi dengan jelas, susah mengenalnya lagi. Bangunlah! Nyata kau masih jujur dan setia padaku, kata Hong Hai sambil tertawa. Dengan perasaan yang masih kebat-kebit Giam Tiong Tian bangun berdiri, sinar mata Hong Hai terus memandang padanya. Hwasyo tua ini memang betul adalah baginda yang dulu, kata Hong Hai. Setelah keributan malam ini, apakah harus pengabdi yang lama baru bisa mengenalnya? Giam Tiong Tian berdiri tegak tak berani menjawab. Angkat kepalamu, perintah Hong Hai. Terpaksa Giam Tiong Tian mendungat. Tahukah kau, kira bagaimana kematian Go Bwe Juan Haksu tanya Hong Hai mendadak. Hamba tidak tahu, jawab Giam Tiong Tian dengan gemetar. Matinya karena minum arak beracun yang kuberikan, kata Hong Hai dengan dingin, ia telah menulis sebuah syair yang isinya mengisyaratkan bahwa baginda yang lalu berada di Go Taesan, bahkan pengacau itu bilang Budak Teng Xiaowan juga berada di atas gunung ini. Coba, Budak yang begini berani, kau hilang harus mampus atau tidak? Giam Tiong Tian ketakutan hingga berkeringat dingin, ia menunduk lagi dan berulang-ulang menjura. Harus mampus, harus mampus katanya. Hong Hai tertawa seram, lalu ia menarik bangun Giam Tiong Tian. Kau sangat baik, cukup cerdik, tahukah kau maksudku malam ini memanggil mutanyanya. Giam Tiong Tian sudah mandik ringat, pikirnya, malam ini Hong Siang membocorkan semua rahasianya mengandung maksud tertentu, ini adalah suatu kesempatan baik, kalau aku bisa melakukan tugas dengan baik, tentu bakal banyak mendapat kebaikan untuk hari depan, sebaliknya kalau gagal tugas itu, mungkin pula aku seperti gobewe juan yang mati penasaran tanpa mengetahui sebab-sebabnya. Hamba hanya setia pada baginda seorang, apa yang baginda perintahkan, sekalipun harus mati hamba tidak akan menolak, katanya kemudian dengan memeranikan diri. Apakah ini masih perlu kuperintahkan kata Hong Hai penuh mengunjuk napsu membunuh. Waktu itu, Hwasio yang ada di kamar sebelah kembali batuk-batuk keras. Hian Hua, kau sedang berbicara dengan siapa, sudah begini malam, mengapa masih belum tidur? tanyanya dengan mengetuk tembok. Apakah badan Huong, ayah baginda, merasa tidak enak? Anak segera datang melihatnya, kata Hong Hai dengan suara halus. Kau anak yang sangat berbakti, tidak usah kau memikirkan aku, tidur sajalah kau, kata si Hwasio tua pula dengan suara serak. Hong Hai tak menjawab, ia segera menarik tangan Giam Tiong Tian. Mari, kita pergi melihatnya, kau harus melayaninya baik-baik, katanya pada jago pengawal itu. Melihat Hong Hai datang bersama Giam Tiong Tian, Hwasio tua itu agak curiga. Walaupun Hong Hai beberapa kali pernah datang menemui di Adingergo Taesan, kadang juga membawa pengawal kepercayaannya, akan tetapi tidak pernah di depan orang lain mengaku ayah baginda padanya, malam ini kelakuannya betul-betul agak aneh. Sementara itu, muka Giam Tiong Tian putih pucat, kedua tangannya agak gemetar. Hwasio tua itu memandang sekejap padanya. Hwang, dia adalah pengawalmu yang lama, anak sengaja membawanya buat melayani ayah, kata Hong Hai. Siapa namamu tanya Hwasio tua sambil batuk-batuk dan memalingkan mukanya. Hamba bernama Giam Tiong Tian pernah selama tiga tahun, sahut Giam Tiong Tian. Hwasio tua agaknya seperti masih ingat. Bagus, bagus, angkatlah, aku hendak duduk katanya tersenyum. Dengan pelahan Giam Tiong Tian mendekati, kedua tangannya menyanggak ketiak si Hwasio tua, dan waktu Hwasio ini mendongak, tiba-tiba dilihatnya macu Giam Tiong Tian merah penuh napsu membunuh, ia terperanjat sekali. Apalah yang hendak kau perbuat bentak Hwasio tua itu tiba-tiba. Bagaimanapun Santi adalah orang yang pernah menjadi kaisar, walaupun kini sudah menjadi Hwasio, tetapi bekas-bekas kewibawaannya masih ada. Karena bentakan itu, kedua tangan Giam Tiong Tian tiba-tiba menjadi lemah, seluruh. Tubuhnya seperti kena penyakit demam, tidak hentinya bergetar. Dan Hwasio tua yang kehilangan penahan, segera jatuh kembali ke atas ranjang. Kau, kau kenapa tidak melayani Hwang dengan baik bentak Hwang Hai dengan suara bengis. Lekas Giam Tiong Tian menenangkan kembali semangatnya, cepat ia berjongkok dan mengempit lebih keras, menyusul terdengarlah jeritan ngeri Hwasio tua. Hian Hwa, bagus kau begitulah kata-kata terakhir si Hwasio tua yang malang itu. Kaisar pertama dinasti Boanjing itu ternyata tidak tewas di tangan musuh tetapi tewas di tangan anaknya sendiri. Waktu Giam Tiong Tian berdiri kembali, ia merasa seluruh tubuhnya kaku kejang, ia pandang Kaisar Hwang Hai, kelihatan Hwang Hai juga seperti baru sembuh dari sakit berat, mukanya pucat seperti mayat. Bagus sekali pekerjaanmu, pujai Hong Hai kemudian sambil menghela nafas lega. Mari kau ikut aku. Giam Tiong Tian mengikuti Kong Hai masuk ke kamar sebelah, tanpa memilih lagi Kong Hai mengangkat satu poci arak yang terbuat dari batu giyok putih dan menuang secawan arak yang berwarna hijau muda. Kau minum arak ini dulu untuk menahan rasa takutmu, katanya sambil mengangsurkan cawan arak itu. Tiba-tiba Giam Tiong Tian teringat pada nasib Gobewe Ejuan, keringat dinginnya seketika bercucuran, ia merandek sejenak dan sanksi, ia tidak berani menerimanya. Urusan besar kini sudah selesai, kita harus bersama-sama mengeringkan secawan arak, kata Hong Hai dengan tertawa. Sehabis itu, ia mendahului minum arak itu sampai kering dan membalik cawan untuk diperlihatkan pada Giam Tiong Tian, lalu ia menuang pula cawan itu. Sejak kini kau adalah orang kepercayaanku yang paling rapat, mulai besok kau naik pangkat menjadi kepala pasukan pengawal, kau harus melakukan tugasmu baik-baik katanya pula dengan tertawa. Mendengar itu, Giam Tiong Tian menjadi girang sekali, semangatnya segera timbul kembali, ia berjongkok menjura dan sesudah bangkit lantas menerima cawan arak itu, ia pun minum arak itu. Dalam ruangan yang agak gelap, kedua orang itu saling pandang sambil tertawa. Pada waktu itu juga, tiba-tiba di luar jendela ada suara tertawa dingin seseorang, seketika muka Hong Hai berubah hebat, Giam Tiong Tian segera melompat keluar, ia melihat di atas genteng ada sesosok bayangan orang melayang pergi dengan cepat laksana burung terbang. Di antara pengawal-pengawal kerajaan, Giam Tiong Tian terhitung jago istimewa, ilmu silatnya tidak di bawah Coh Chiaulem, segera ia ikat bajunya dan segera melayang naik ke atas genteng, dengan kecepatan luar biasa ia mengejar orang itu. Mendadak orang itu melambatkan langkahnya seperti sengaja menunggu kedatangan Giam Tiong Tian. Tentu saja Giam Tiong Tian tidak ayal, secepat terbang ia menubruk maju, sekali jam red segera orang hendak dicengkeram dengan jarinya yang seperti catok besi. tetapi orang itu bukan orang lemah, ia sambut tangan orang dengan tangan juga, berbareng ia masih membetot, seketika terasa oleh Giam Tiong Tian tangannya sendiri seakan-akan terjepit oleh tanggam, ia terkejut, ternyata ilmu silat yang jauh keng atau ilmu cakarelang yang sudah dilatihnya puluhan tahun masih kalah dengan tenaga tangan orang ini. Ia tak berani ayah lagi, segera tangan yang lain ikut diulur, namun orang itu sebaliknya lantas melepas tangan terus melompat pergi sejauh beberapa tindak. Dengan sendirinya, Giam Tiong Tian tak mau berhenti, secepat kilat ia menubruk pula, dengan cepat ia menyerang pula secara bertubi-tubi. Setelah orang itu menangkis lagi beberapa kali serangan, mendadak ia membentak, Giam Tiong Tian, ajalmu sudah di depan mata, kau masih belum insaf dan berani menempurku. Tau tidak bahwa tadika sudah minum arak terbisa. Lekas. Berhenti, biar aku memeriksa keadaanmu, masih bisa ditolong atau tidak? Dan karena bentakan itu, Giam Tiong Tian terperanjat, betul juga segera ia merasa matanya berkunang-kunang dan kepala puyeng, bumi dan langit seakan-akan berputar. Tiong Tian terhuyung-huyung, ia tak tahan lagi dan akan jatuh menggelosor ke tanah kalau orang itu tidak keburu melompat maju menahannya. Dengan cepat orang itu mengeluarkan sebuah jarum perak, tanpa berkata lagi ia menusup punggung Giam Tiong Tian hingga ia menjerit kesakitan. Tetapi orang berbaju ke buah ini tiba-tiba mendekat mulut Tiong Tian dan belum sampai orang buka suara tiga butir obat pil sudah ia jejalkan ke mulut Tiong Tian. Bagaimana sekarang tanya orang itu? Tiong Tian mengangguk tanda sudah agak baik. Terima kasih, katanya kemudian. Walaupun badannya masih terasa kaku pegal, namun semangatnya sudah banyak pulih dan segar. Obat pil yang diberi orang baju kelabu tadi terbikin dari suat lian atau teratai salju yang hanya tumbuh di Tian San atau gunung Tian di daerah Sin Qiang dan dicampur dengan racikan obat lain khusus untuk memunahkan racun. Kini setelah Giam Tian minum pil itu ditambah ilmu silatnya yang sudah terlatih tinggi, walaupun racun dalam arak yang diminumnya itu sangat liai, namun untuk sementara ia masih bisa bertahan. Dalam pada itu jago-jago pengawal lain yang terkaget oleh suara mereka, beramai-ramai sudah mendatangi. Lekas kau ikut aku turun gunung agar aku bisa mengobatimu lagi, jika tidak jiwamu baju kebuah itu. Giam Tian Tian tidak ragu-ragu lagi, ia terima ajakan itu dan segera melompat turun ke bawah bersama, lebih dulu ia memapak datangnya para penjaga. Kamu ribut apa? Musuh sudah lari sejak tadi baru kau cari demikian ia membentak. Sekarang juga aku akan mencari buronan itu ke bawah gunung. Giam Tian Tian dikenal oleh pengawal-pengawal itu sebagai jago kepercayaan Seri Baginda, pangkatnya di dalam kerajaan masih lebih tinggi dari Tio Singpin yang menjadi komandan mereka. Dan walaupun merasa heran ada seorang berbaju kebuah berjalan bersama dengannya, namun mereka hanya mengira ada orang kosen yang baru diundangnya untuk membantu, maka tanpa bertanya lagi mereka membiarkan Tian Tian berdua berlalu. Malahan sebelum melangkah pergi sengaja Giam Tian Tian perintahkan mereka jangan melapor pada Seri Baginda yang lagi mengasuh itu. Kembali pada para pahlawan yang berada di Bukah Cheng. Sejak Fo Jing Chu dan Boh Wan Lian pergi menyelidiki gunung, semuanya menunggu semalam suntuk dengan hati khawatir. Malahan kemudian diketahui si gadis berkedok, Lelang Chu juga menghilang pergi, mereka menjadi lebih tidak tenteram, dan meski Fajar sudah menyingsing, toh yang ditunggu masih belum tanpa kembali. Segetra Bu Cheng Chu memerintahkan beberapa centingnya menyamar sebagai petani pergi meronda. Kalau semua orang dibuka Cheng itu khawatir dan bingung, sebaliknya ada seorang bocah, si Bu Sing Hua yang tak kenal sedih, dasar anak yang rian gembira, pagi-pagi sekali ia sudah merecoki sang tari agar pergi menemaninya ke bukit di belakang rumah mereka untuk mencari bunga pegunungan. Bugin Y.A.O. sendiri baru belasan tahun umurnya, ia lincah dan nakal, sudah tentu ia menerima ajakan adiknya itu. Pagi hari itu cuaca cerah, hawa segar di bawah desiran angin yang silir membawa bau wangi bunga pegunungan yang indah. Maka berangkatlah kakak beradik itu ke lembah gunung dari pintu belakang, gembira sekali bugin Y.A.O. oleh suasana pagi yang menarik itu, ia memetik bunga untuk seng adik berbareng ia bernyanyi dengan suara merdu. Belum habis satu lagu dinyanyikan, sekonyong-konyong Singhua berteriak, cici. Waktu G.A.O. menoleh, ia lihat dari tikungan jalan sana sedang mendatangi seorang lama yang memakai jubah merah, mukanya hitam mirip pantat kuali, lubang hidungnya menghadap ke atas, wajahnya jelek sekali. Singhua, jangan urus dia, kata G.A.O. kemudian, tetapi tidak urung ia sendiri tertawa ngikik geli. Selamanya ia belum pernah melihat orang berwajah begitu aneh, kelihatannya agak layu. Lama berjubah merah itu melihat seorang nona cilik cantik memandangi dirinya dengan tertawa, maka dengan langkah lebar segera ia mendekati si gadis, dari mulutnya tercetus beberapa perkataan, akan tetapi G.A.O. tidak paham bahasa Tibet, ia hanya menggoyang kepala. Tiba-tiba lama itu menuding ke depan, G.A.O. menyangka orang hendak memukul, cepat ia meloncat ke samping. Lama itu tertawa lebar dan menggoyang tangan, lalu ia memburu maju lagi. Melihat tacinya dikejar, Singhua menjadi mendongkol, ia meraup segenggam tanah dan dilemparkan. L.A.O. Lama itu tertimpuk mukanya, ia berteriak, akan tetapi Singhua tidak berhenti begitu saja, mendadak ia meloncat ke atas dan berjumpalitan, ia tunggangi kepala lama itu dan menarik leher bajunya. Lama itu berteriak gusar, kepala membentur ke belakang, akan tetapi Singhua lebih dulu sudah melepas tangan dan melompat turun. Lama itu merentangkan kedua tangannya yang lebar dan dengan membungkuk ia merauk. Tetapi Singhua cukup gesit, ia melompat ke sana kemari selici ikan, lama itu menjadi tak berdaya menangkapnya. Buging Ye A.O. khawatir adiknya dicelakai, ia pun segera maju membantu, begitu kedua tangannya bergerak, segera ia menyerang dengan Ye Usin Chiu Hok adik. Ilmu pukulan dari Chong Lam Pei, bagai kupu-kupu ia menerobos ke sana sini, kepalanya berulang menghantam tubuh lama itu. Tubuh lama itu kuat seperti otot tembaga tulang besi, ia telah terkena banyak pukulan, walaupun tak merasa sakit, tapi ia menjadi mendongkol dan marah. Ging Ye A.O. berdua makin lama makin bersemangat. Dalam keadaan yang tak terhentikan itu, tiba-tiba terdengar suara orang tua membentak, Sing Hua, jangan nakal. Sing Hua berpaling, ia lihat Fo Jing Chu bersama bahwan Lian dan Ie Lan Chu sedang mendatangi, ia menjadi girang, ia memanggil cicingnya dan bersama melompat pergi. Lama itu masih mengejar, akan tetapi sekali cekal ia kena dipegang kedua tangannya oleh Fo Jing Chu hingga tak berkutik. Tentu saja lama itu menggerut tukalan kabut, tetapi Ie Lan Chu sudah datang mendekat, ia mengajak bicara beberapa kata padanya, segera lama itu berubah menjadi gembira. Waktu Fo Jing Chu melepaskan cekatannya, lama itu memanggul dan berkata dalam bahasa Han dengan tak lancar dan kaku, aku mencari Bu Keh Cheng. Kiranya, Ie Lan Chu dibesarkan di daerah Padang Pasir, ia sedikit paham bahasa Tibet. Tadi ia lihat lama itu di samping berkelahi juga mengerut pada Bu Jing Ye A O berdua kakak beradik, kamu dua anak-anak ini mengapa begini tak tahu aturan? Aku bermaksud bertanya jalan, kamu malahan memukulku, apakah bangsa Han memang begini tidak sopan? Maka Lailan Chu beritahu apa yang didengarnya pada Fo Jing Chu. Jing Chu mengenali lama ini adalah orang yang kemarin bersama Chow Chiaulem ikut datang meninjau Ngo Taesan setelah mendengar dari Lailan Chu ia menduga orang tidak mempunyai maksud jahat cuma belum tahu kawan atau lawan hatinya curiga juga maka ia lantas maju menangkap orang lebih dahulu kini setelah ada Lailan Chu yang menjadi juru bahasa kelihatan lama itu menuding Fo Jing Chu kemarin Chow Chiaulem terpukul jatuh ke dalam jurang oleh tuan ini aku telah turun ke bawah mencarinya siapa duga malah hampir terbunuh oleh Chow Chiaulem demikian ia menutur beruntung aku telah ditolong seorang hon hanya dalam beberapa gebrakan saja Chow Chiaulem sudah dipukul lari orang tak taunya malah bertemu dua anak nakal ini mendengar penuturan itu Fo Jing Chu merasa heran sekali pertama Chow Chiaulem sejalan dengan lama ini tetapi kenapa malah menghajarnya kedua dalam kalangan silat waktu ini setau dirinya termasuk juga Hwi Bing Sian Su barangkali tiada lagi yang berkepandaian begitu tinggi yang hanya dalam beberapa gebrakan sudah bisa memukul lari Chow Chiaulem siapakah sebenarnya gerangan orang bangsa Han yang disebutnya itu dalam herannya segera Fo Jing Chu minta Lan Chu bertanya pada lama itu bagaimana rupa orang Han yang bersuah dengannya itu tetapi lama ini tidak bisa menerangkan dengan jelas tiba-tiba ia menuding dan berkata pada Lelan Chu kau tak usah bertanya lagi lihat itu dia orangnya telah datang belum habis perkataannya dari tikungan jalan gunung sana telah muncul dua orang laki-laki yang berdandan tidak sama seorang mengenakan pakaian malam berwarna abu-abu sedang yang lain berdandan sebagai pengawal kerajaan begitu melihat orang itu mendadak Lelan Chu berseru memanggil dan dengan muka berseri-seri ia berlari memapak orang seperti bertemu sanak keluarga sendiri kalau dengan cepat Lelan berlari memapak orang tetapi Fo Jing Chu terlebih cepat lagi ia telah mengenali pengawal kerajaan yang datang bersama orang berbaju abu-abu itu bukan lain daripada Giam Tiong Tian yang tadi malam dengan pedang terhunus menjaga rapat kaisar Hong Hai itu begitu mengebut lengan bajunya dan dengan sekali melayang ia sudah mendahului Lelan Chu lalu dengan enteng turun di depan kedua orang itu tangannya diulur terus menjamret Giam Tiong Tian sambil membentak ha kau pun sudah datang tiba-tiba orang berbaju abu-abu itu menyela ke depan ia mengulur tangan menangkis jangan serang jangan serang demikian sambutnya seketika Fo Jing Chu merasa tangannya seperti beradu dengan kayu kering mendadak jarinya yang tajam menotok pula ke pundak kiri orang itu orang berbaju abu-abu tidak berkelit dan juga tidak menghindari serangan ia malah menyambut dengan diam totokan Fo Jing Chu dengan tepat kena di tempatnya akan tetapi orang itu seperti tidak merasa apa-apa sebaliknya dengan acuh tak acuh ia tertawa dan berkata ah lo ciam pu jangan bercanda habis itu ia mundur sedikit dan merangkap kedua telapak tangan memberi hormat terimalah tidak berani ayal ia pun merangkap tangan dan balas memberi hormat maka dari kedua belah pihak menyambar keluar angin pukulan yang tak kelihatan dan telah saling berbenturan Fo Jing Chu terpental mundur tiga empat tindak sedang orang berbaju abu-abu itu sempoyongan hampir roboh sementara Lelam Chu pun sudah datang mendekat ia berdiri menghadang di tengah kedua orang yang sedang saling menjajal itu Fo Pepek dia adalah Tian San Sin Bong Leng Bwe Hang katanya pada Fo Jing Chu ia berkata pula kepada Leng Bwe Hang dan ini adalah lociampu dari Bu Kek Pei Fo Jing Chu haya kiranya Sin I Kok Jiu follow Sian Sing yang berada di sini maafkan maafkan kata Leng Bwe Hang dan lekas mengulangi memberi hormat tetapi kali ini betul-betul ia memberi hormat tiada sambaran angin lagi dari tangannya Fo Jing Chu mendengar orang menyebut dirinya Sin I atau Tabib Sakti terang dia hanya mengagumi ilmu tabibnya dan bukan mengagumi ilirnu silatnya ia menjadi tersenyum pikirnya dalam hati ilmu silatmu betul sedikit lebih hunggul dariku tetapi kalau bilang hanya beberapa gebrakan lantas bisa mengalahkan Coh Chiaulem inilah yang susah bikin orang percaya nyata ia tidak tahu bahwa Leng Bwe Hang dengan Coh Chiaulem masih ada hubungan urusan yang lain Coh Chiaulem begitu terbentur dengan pukulan Leng Bwe Hang segera menjadi terkejut karena gugupnya lantas terkena satu pukulan lalu secepatnya buron oleh karena itu juga tadi malam waktu Fo Jing Chu menyelidiki kenggero Taesan dan bertemu dengan Coh Chiaulem kelihatannya sebabnya baru saja Coh Chiaulem terkena satu pukulan Leng Bwe Hang Begitulah segera Jing Chu mengulangi memberi hormat ia memandang menegasi Leng Bwe Hang tokoh aneh yang terkenal ini tinggi tubuhnya hanya sedang saja dan kurang tegap yang paling istimewa ialah dimukanya ada dua goresan bekas luka senjata tajam hingga romannya jelek sekali follow Sian Sing paling Leng Bwe Hang dengan tertawa waktu melihat Fou Jing Chu hanya mengamat amati dirinya saja Fou Jing Chu memandang muka Giam Tiong Tian tak tercegah lagi ia menjerit dengan cepat ia tarik Giam Tiong Tian dan lantas dibawa lari Leng Bwe Hang dengan rasa tak mengerti mengikut di belakang setelah ia menarik Giam Tiong Tian sampai di tepi sebuah selokan gunung air kemudian menyemprotkan ke bunga itu Giam Tiong Tian menurut maka terlihatlah bunga yang tadinya segar bugar begitu terkena semprotan air segera menjadi layu dan rontok racun apakah ini begitu lihat tanya Leng Bwe Hang sambil melelahkan lidahnya Hong Hai betul-betul kejam sekali kata Fou Jing Chu dengan heran melihat bunga yang tersemprot air itu dari warna merah sudah menjadi putih ini adalah racun yang dibuat dari kotoran merak Tibet dicampur dengan jengger bangau orang yang memakan racun itu tidak usah setengah jam pasti remuk hancur bagaimana kau bisa tahan sekian lama aku telah memberinya pikling tan yang terbikin dari Tian San Suat Lian kata Leng Bwe Hong Fou Jing Chu Manggut Manggut ia diam tidak berkata hanya Giam Tiong Tian ditariknya pergi akan tetapi pelahan sekali jalannya dengan Matthew sendiri menyaksikan perubahan warna bunga tadi Giam Tiong Tian menjadi khawatir apakah bisa tertolong tanyanya pada Fou Jing Chu aku akan beri khtiar sekuat tenaga kata Fou Jing Chu arak racun yang begini liai tetapi mengapa Hong telah minum dahulu secangkir tanya Leng Untuk memunahkan racun ini harus dipakai jinsom dari Tiang Pek San Tian San Suat Lian dan bunga mandolo serta beberapa obat-obatan lain yang dihancurkan dan dicampur lagi dengan remukan batu giyok kemudian direndam dengan lendir bangau untuk obat pemunahnya lagi pula harus segera diminum kata Fou Jing Chu menjelaskan Tian San Suat Lian yang kau berikan padanya hanya satu diantara racikan obat pemunah itu Hong Hai berani meminum arak beracun lebih dulu tentu sebelumnya ia sudah minum obat pemunah beberapa macam obat itu semua adalah barang mestika di dunia ini selain dalam kerajaan kemana harus kita cari kata Giam Tian lebih khawatir kalau orang lain yang minum arak beracun semacam ini pasti tak dapat ditolong tapi karena kau mungkin masih bisa berdaya kata Fo Jing Chu tertawa kau tak usah bertanya mari ikutlah aku dengan pelahan mereka lalu berjalan kembali ke bu ke ceng sesudah bu ging ya o kakak beradik mengetahui lama berbaju merah itu bukan orang jahat mereka lantas datang minta maaf padanya dengan tertawa hahaha Hibu Sing Hua menuding lama itu kemudian menuding hidung sendiri dengan gerakan tangan ia berkata tadi aku telah memukulmu harap kau jangan marah lain kali kalau berkelahi dengan orang lain aku pasti membantumu walaupun lama itu tidak paham sama sekali apa yang dikatakannya tapi dapat juga meraba maksudnya maka ia tertawa lebar dari jauh centing bu ke ceng sudah melihat Fo Jing Chu sekalian telah kembali dengan cepat bu ceng cu dan Hon Cipang menyambut keluar demi melihat Leng Bwe Hong Hon Cipang menjadi girang sekali melebih harapannya ia langsung berteriak tamu agung tamu agung Hon Chong To Chu kau pernah menyuruh orang mencariku semua itu aku sudah tahu kini mereka belum menemukanku malahan aku sudah bertemu kau lebih dahulu kata Leng Bwe Hong dengan tertawa gembira Hon Cipang menarik tangan Bwe Hong aku sudah bukan Chong To Tocu lagi kau harus bertemu dengan Tocu yang baru katanya kemudian sambil omong ia menarik Leng Bwe Hong ke dalam sambil berteriak Lao To Aci Tian San Sin Bong pun sudah kuundang datang lekas kau keluar menemuinya habis berteriak ia berkata pula pada Leng Bwe Hong Tocu kami yang baru ini adalah seorang pahlawan wanita ia adalah orang yang kukagumi selama hidupku ini di samping Heng Tiang saudara sendiri belum habis ia berkata Lao Ye Uhang sudah keluar dari dalam didampingi Tong Bing Hwasyu yang mana adalah Tian San Sin Bong biarlah aku berkenalan lebih dahulu teriak Tong Bing maka dengan tertawa Leng Bwe Hang mengulurkan tangan terus di jabat Tong Bing dengan sekuat tenaga pikirnya biar aku coba-coba dulu kekuatan Jangan keras-keras kata Leng Bwe Hang dengan tertawa setelah mengetahui maksud orang Tong Bing Hwasyu yang menggenggam kencang tangan Leng Bwe Hang tiba-tiba merasa tangan orang begitu lemas laksana tak bertulang seperti menggenggam kapas saja dan ia tak dapat mengeluarkan tenaga lebih jauh ia menjadi heran tiba-tiba tangan Leng Bwe Hang bergerak sekonyong-konyong Tong Bing Hwasyu merasakan kapas tadi telah berubah keras seperti lonjoran besi waktu itu ia sedang mengerahkan tenaga jarinya sehingga ia sendiri merasa kesakitan lekas ia melepas tangannya dan berkata hebat sekali hebat aku betul-betul tunduk padamu sementara itu Leng Ye Hang sudah mendekati mereka Tong Bing jangan bikin ribut katanya tersenyum tiba-tiba Leng Bwe Hang tergetar hatinya suara Lao Ye Hang itu seperti sebutir batu kerikil yang mengganjal dalam hati sanubarinya setelah gemetar sedikit segera ia dapat menenangkan diri kembali dengan sikap acuh lalu ia berkata inikah kiranya yang dipanggil orang-orang Kang Ngong sebagai Hun Kim Kiam Lao Ye Hang Selamat kau sudah menjabat Cong Tocu sejenak kemudian ia menyambung bulan 3 di musim semi ini adalah suasana yang baik di daerah Kang Lam sebaliknya Lao Cong Tocu malahan dari Kang Lam datang ke sini apakah hanya untuk seorang Jah Nam Tutok saja Lao Ye Hang terkejut pikirnya orang ini kenapa begitu tak sopan perkataannya maksud Leng Ng Hiong apakah seharusnya kami jangan datang sahutnya dengan tertawa dibuat-buat aku mana berani bilang begitu kata Leng Bwe Hang pula cuma kalau soal Tutok seorang rasanya tidaklah perlu mengerahkan tenaga begini banyak hendak menegakkan kembali tanah air kita juga bukan soal yang bisa diselesaikan dengan membunuh seorang dua orang saja kami bekas bawahan lohong tidak bisa tinggal lari ke daerah Kang Lam karena kepungan pasukan pemerintah maka baru datang ke sini untuk memperkokoh kedudukan di barat laut mengenai Tutok hanya secara kebetulan saja bertemu apakah karena itu Leng Neng Hiong lantas menertawai kami selatong Bing Hwasyo agak kurang senang mana aku berani sahut Leng Bwe Hang tertawa sambil bersedake hanya kalau hendak membuat pergerakan besar menurut pandanganku masih harus kembali ke selatan sana mendengar perkataan orang yang mengandung maksud tertentu Fo Jing Chu lantas bertanya apa maksud ini ia telah membawa kabar yang maharah sia kita boleh bicarakan di dalam tetapi harus minta kau mengobati dahulu sobat ini kata Leng Bwe Hang sambil menuding pada lama berjubah merah dan kemudian menuding pula pada Giam Tiong Tian Lao Ye Uh Hang melihat Leng Bwe Hang bersedakep tiba-tiba ia terkenang pada masa yang lalu lagu-lagu orang ini mirip benar dengan sahabatnya waktu muda tetapi wajahnya sama sekali tidak mirip sahabatnya adalah seorang pemuda cakap tetapi muka Leng Bwe Hang begini jelek tanpa terasa berulang kali ia memandang Leng Bwe Hang setelah semua orang masuk ke ruang dalam sendirian Fo Jing Chu membawa Giam Tian Tian ke suatu kamar yang sunyi disini ia berkata padanya orang lain minum arak beracun pasti tiada penolongnya beruntung kau telah mendapatkan pikling tan dari Leng Bwe Hang maka sementara ini kau masih bisa bertahan pula kau adalah orang yang sudah meyakinkan lu Kang boleh coba dengan Gikeng Lian Hoat untuk menenteramkan pikiran hendaklah kau menjaga diri baik-baik duduk tenang dalam ruangan ini selama 36 jam agar semua racun terdesak pada satu pojok dalam perutmu kemudian akan kuberi obat pencuci perut untuk mengeluarkan racun sesudah itu akan kuberikan obat lain untuk menguatkan badan mungkin tak akan terjadi apa-apa lagi yang berbahaya Giam Tiong Tiong bergerang dan mengaturkan terima kasih ia bertanya pada Fo Jing Chu bagaimana Kira melakukan Gikeng Lian Hoat ternyata caranya tidak banyak berbeda dengan ilmu duduk semedi yang pernah ia pelajari segera ia bersilah dan memejamkan mata dengan tenang ia duduk dalam ruangan itu setelah selesai Fo Jing Chu lalu keluar ia lihat di ruang pendopo semua orang dalam keadaan diam tak bersuara sikap mereka agak tegang follow Chiam Pue telah datang kita boleh berunding lebih jauh dengannya kata Leng Bwe Hang Fo Sian Sing tadi malam telah menyelidiki gunung bersama Bo Chia Apakah mendengar Chia Ulem berkata sesuatu pada Hong T tanya Leng Bwe Hang Ya sepertinya mereka mempercakapkan Gosem Kui tampak Hong khas seperti agak marah kata Fo Jing Chu setelah berpikir sejenak Sehabis omong begitu Fo Jing Chu tiba-tiba ingat sesuatu kata kemudian Ha Orang yang tadi malam memadamkan pelita-pelita di pagoda kiranya adalah kau Betul Sahut Leng Bwe Hang mengangguk Kau berbicara tentang Gosem Kui Ada hubungan apa Gosem Kui dengan kita tanya pula Fo Jing Chu Besar sekali hubungannya Sahut Leng Bwe Hang tertawa Gosem Kui selekasnya akan memerontak pada pemerintah Bo Anjing Fo Jing Chu terperanjat ia setengah percaya setengah tidak Gosem Kui adalah pengkhianat besar yang memasukkan pasukan Bo An ke Kuan Lwe Tiongkok waktu itu ia sudah berpangkat Ping Song dan berkedudukan di Kun Bing kekuasaannya meliputi Hun Lam dan Su Cuan ia adalah gubernur yang paling diandalkan oleh pemerintah Bo An Leng Bwe Hang mengatakan ia hendak memerontak pada pemerintah Bo An kabar Jeng Chu setengah percaya setengah tidak Leng Bwe Hang tertawa dan berkata pula lama berjubah merah itu dan Giam Tiong Tian adalah saksi kuat yang mengetahui hal tersebut ternyata waktu pasukan Bo An masuk Kuan Lwe telah memperoleh bantuan tenaga yang besar dari Gosem Kui Siang Go He dan Heng Tiong Bing tiga pengkhianat dari pemerintah Bang lebih-lebih pahala Gosem Kui yang paling besar sesudah Bo An Jing masuk Tiongkok selain memberi pangkat Ting Song pada Gose Rokai juga mengangkat Siang Go He sebagai Pu Klan Tong dan Heng Tiong Bing sebagai Ching Lem Masing-masing sebagai Gubernur Kui Tang dan Huk Yan mereka bertiga disebut sebagai Sem Huan atau Tiga Raja Muda Setelah Kaisar Hong Pemerintahan Bo An Jing sudah kuat Hong Hai adalah orang yang berbakat pandai dan berkeinginan hati yang keras mana bisa ia mengandalkan Sem Huan untuk memperkuat dirinya maka ia membentuk pasukan sendiri Raja-Raja Muda Daerah War Lord Oleh karena itu diam-diam ia memberi isyarat supaya Sem Huan suka mengundurkan diri akan tetapi Gosem Kui dan Heng Chin Tiong Cucu Heng Tiong Bing yang menuruni pangkat kakeknya tidak menggubris mereka masih belum percaya itu adalah maksud sesungguhnya dari pemerintah sebaliknya Xiang Go He lebih licin pada waktu Hong Hai bertakhta 10 tahun ia sudah mengusulkan pangkat gubernur akan diteruskan anaknya Xiang Xie Tidak disangka begitu usulnya disampaikan Hong Hai segera membalas usul itu tidak saja ia setuju atas usul itu bahkan Xiang Go He serta bawahannya diberi cuti ke daerah Liautang karena itu Go Sam Kui segera merasa tidak enak sekali ia takut pelepasannya betul-betul akan menjadi kenyataan oleh karena itu lantas timbul niatnya hendak memerontak pada pemerintah Bo Anjing waktu itu pengaruh pemerintah Bo Anjing belum sampai di seluruh orang kepercayaannya Chow Chiaulem pergi ke Tibet untuk menemui Buddha hidup dan mengadakan perserikatan dengannya apabila setelah melakukan pemberontakan dan Go Sam Kui memperoleh keunggulan segera Tibet dan sekitarnya berbareng akan menyokong pergerakannya tetapi jika Go Sam Kui berada di bawah angin Buddha hidup Dalai lama lantas diminta maju mendamaikan ini merupakan satu kere buat mundur teratur bagi Go Sam Kui hakikatnya Go Sam Kui memang bukan bertujuan hendak menegakkan kembali tanah air bangsa Han saja tetapi juga untuk keuntungan dan kebahagiaannya sendiri selain berhubungan dengan Buddha hidup Dalai lama ia pun menyuruh orang berhubungan dengan Sieng Go He dan Heng Chin Tiong begitulah maka sesudah Chow Chow Lemp dapat menemui Dalai Lama urusan dengan sangat lancar lantas cocok Dalai Lama memerintahkan Lama jubah merah ikut Chow Lemp kembali ke Hun Lemp dan waktu lewat daerah So As Sekalian mereka lantas naik ke Go Taisan menonton keramaian yang sedang dirayakan itu Tidaknya Nacoh Chow Lemp manusia angkara murka ini karena pintar melihat gelagat ia tahu gerakan mengkhianati Go Seng Kui dan mengabdi pada pemerintah Bo Anjing Karena itu juga maka di atas Ngo Taisan ia tidak segan bertempur dengan para pahlawan dan kebetulan berhasil menolong tutup Lama jubah merah yang melihat Chow Chow Lemp tiba-tiba turun tangan ia pun sudah dapat merasa beberapa bagian maksud tujuannya belakangan Chow Chow Lemp bersama Vo Jincu terjatuh ke jurang tanpa pikir Lama jubah merah turun ke bawah mencarinya tetapi Chow Chow Lemp yang tahu dirinya sudah dicurigai akhirnya mereka bertengkar walaupun lama ini mempunyai latihan ilmu tiap posan yang kebal akan tetapi ia tak dapat menandingi Chow Chow Lemp yang sudah matang betul ilmu lekang nya kalau tidak kebetulan dipergokil Lemp Bwe Hang hampir saja jiwanya melayang di bawah tangan Chow Chow Lemp sesudah Leng Bwe Hang menceritakan pengalamannya menolong lama jubah merah semua orang menjadi bungkam tidak bisa berkata apa-apa kalau begitu soal Gosem Kui yang dibicarakan tadi malam oleh Hong Hai dan Chow Chow Lemp tentunya adalah urusan ini tanya Fo Jing Chu betul sahut Leng Bwe Aku dengar dari Giam Tiong Tiong kabar Hong Hai telah siap hendak menyuruh orang kepercayaannya pergi ke Hokian dan Kuitang untuk mengawasi gerak-gerik Sieng Go Hai dan Heng Chin Tiong Selain itu ia juga telah memerintahkan orang kesucuan untuk menyuruh Chong Tiong berjaga-jaga atas diri Gosem Kui Kalau begitu kita harus mendahului orang suruhan Hong Hai Ujar Ye Wuhang pelahan sesudah berpikir agak lama Selagi mereka berbicara tiba-tiba terdengar di luar kampung suara ribut riu bercampur dengan derapan kaki kuda yang ramai Kiranya sesudah Tuto dapat dikalahkan oleh para pahlawan Ding Gero Taesan ia menjadi gusar sekali ditambah malam itu Fo Jing Choo dan Boh Wan Lian menyelidiki gunung dan kembali telah membuat huru hara di dalam Jing Liang Si malam itu begitu tutok mendengar kabar ia menjadi tambah marah namun ia tak bisa berbuat apa-apa tubuhnya terluka dan tak dapat bangun terpaksa hanya memanggil dan bertanya Seng Permaisuri Nilan Ong Hwi tak terduga sesudah ditunggu agak lama Ong Hwi baru datang malahan begitu datang lantas melaporkan pula bahwa Tioh Wachiau yang dapat ditangkap itu sudah lolos ditolong orang tutok menjadi curiga ia tahu Tioh Wachiau dikurung di ruang belakang bila lolos ditolong orang mengapa ia sendiri tidak mendengar suara apapun melihat sikap suaminya ini Nilan Ong Hwi tahu tentu orang sudah timbul curiga coba sedikit soal kecil saja kau masih hendak melelahkan diri mengurusinya kini dengan tenang dulu katanya dengan tersenyum walaupun orang yang datang adalah orang pandai tetapi dikelenteng penuh dengan pengawal kiranya mereka pun tak akan lolos kalau karena lolosnya pembunuh itu kau hendak mengerahkan bawahanmu sebaiknya kau salahkan aku saja pembunuh itu adalah aku yang menjaga bersama pengawal lainnya melihat istrinya tersenyum dan bicara begitu mana bisa tutok marah lagi bahkan pengawal yang menjaga Tio Hwajiao pun tidak dipanggil hakikatnya dipanggil dan ditanya pun tak akan berhasil karena serdadu pengawal putra pangeran itu takut pada Ong Hwi lebih takutnya pada Ong Hwi yang melepas orang adalah Ong Hwi pengawal pengawal tentu tak berani membocorkannya akan tetapi tutok mempunyai perhitungannya sendiri pagi hari kedua segera Tio Hsing Pin dipanggil menghadap komandan pasukan pengawal ini diperintahkan membawa 3.000 pasukan menggeledah ke seluruh pelosok kampung sekitar gunung dengan kedudukannya sebagai pangeran Tio Hsing Pin memberi perintah tentu saja Tio Hsing Pin hanya menurut Bukah Cheng adalah suatu kampung yang besar di kaki gunung Bukah Cheng pun terkenal di kalangan Kang Ou Tio Hsing Pin juga bekas orang Kang Ou dengan Bu Cheng Chu pernah bertemu sekali maka begitu turun gunung yang di tujuh lantas adalah Bukah Cheng tetapi centing-centing yang menyamar sebagai petani di sawah ladang karena sikapnya yang gugup telah dapat ditangkap dan ditanyai oleh serdadu pengawal ada yang tak tahan pukulan lantas mengaku bahwa di dalam kampung telah datang tidak sedikit tamu mendengar pengakuan itu Tio Hsing Pin sangat girang segera ia perintahkan beberapa ribu serdadu mengepung rapat kampung itu para pahlawan yang berada dalam kampung itu waktu mendapat laporan menjadi terkejut kita lekas menerjang keluar kata Tong Bing Hwasyo sambil mencabut goloknya Bu Guan Ing sendiri mengelus jenggotnya tak berkata apa-apa sedang Lau Ye Uhang hanya memandang sekejap pada Tong Bing Hwasyo bagaimana harus bertindak harus minta Bulung Hiong yang memutuskan kata Ye Uhang kemudian ia tahu urusan hari ini tidak bisa disamakan dengan kemarin waktu membikin ribut Ding Gow Taisan hari ini dikepung wanita dan anak-anak tua muda semua yang ada di dalam buka ceng tersangkut di dalamnya bagaimana boleh berbuat semaunya biar kulihat dulu ke pagar tembok saudara-saudara jangan menampakkan diri dahulu kata Bu Guan Ing dari atas pagar tembok Guan Ing melihat di luar kampung sinar senjata gemerlapan 3.000 serdadu siap sedia dengan panah di tangan hari ini kami sengaja datang dari jauh bolehkah Bu Cheng Cung membiarkan kami masuk ke dalam kata Tio Sing dengan suara keras setelah melihat Bu Guan Ing muncul kampung pegunungan yang sederhana bagaimana bisa menyambut pastikan sebesar ini jawab Bu Guan Ing dengan suara nyaring dan romannya tetap seperti tak terjadi sesuatu apapun tetapi ada pembesar datang baiklah aku menerima beberapa tuan pembesar saja untuk minum teh Tio Sing Pin selamanya selalu berhati-hati melihat wajah orang yang begitu ia menjadi ragu-ragu pikirnya Bu Guan Ing terhitung seorang hartawan ia pun seorang Ciampua angkatan tua dari dunia persilatan kalau tidak mendapatkan orang yang dicari aku sendiri tentu akan dibuat tertawaan orang-orang kangow pikirnya begitu akan tetapi keadaan tak dapat dibiarkan begitu saja kalau kau takut menyambut pasukan yang besar biarlah aku menyuruh pembantuku saja masuk ke dalam dengan membawa 300 serdadu Bu Cheng Chu adalah bulim Ciampua kiranya tak nanti memakai tipuan lalu ia mengayun bendera perintah barisan pengawal tiba-tiba membelah terbuka dari tengah tahu-tahu didorong keluar 10 meriam Bu Guan Ing sebenarnya hendak memancing Tio Sing Pin masuk ke dalam kemudian menangkapnya sebagai barang jaminan kini melihat keadaan berubah lain ia tahu tipuannya telah gagal bahkan nasib seluruh kampungnya pasti akan hancur lebur kalau di luar Bu Cheng Chu sedang berdebar-debar maka di dalam para pahlawan pun lagi bingung sekali urusan sudah begini tampaknya tidak bisa tidak harus mengadu jiwa kata Lao Ye Uhong ia berdiri dan selagi hendak memberi perintah ternyata kedua orang pembantu Hon Cipang yaitu Hoa Cisan dan Njo Itui telah menghilang ia mengerut kening dan bertanya pada Hon Cipang tetapi Cipang sendiri tidak mengetahui kemana mereka telah pergi sementara itu Giam Tiong Tian yang berada dalam ruangan sunyi dan sedang menjalankan Gikeng Lian Hoat yang diajarkan oleh Fo Jing Chu sesudah berduduk tak lama dadanya sudah agak lega dan segar separoh dari masa hidup Giam Tiong Tian selamanya hanya digunakan untuk mengejar kejayaan dan pangkat belum pernah ia mencoba duduk tenang begini dan berpikir baik-baik kini duduk bersilah dalam ruangan itu semula dalam otaknya seperti kosong bagai tak berisi tetapi tiba-tiba pikirannya bergolak banyak hal memenuhi otaknya teringat olehnya bagaimana perlakuan yang ia dapat dari keluarga kerajaan dan bagaimana dengan rasa setia kawan dari orang-orang kangung ia kenangkan pula perbuatan sendiri yang dulu tak terasa hati tulusnya timbul kembali makin dipikir semakin merasa malu hidupnya selama ini seperti menjadi elang dan anjing pemburu keluarga kerajaan menangkap dan menyaniaya rakyat tak berdosa tetapi kini orang tanpa menghiraukan bahaya malah menolong jiwanya begitulah perasaan Giam Tiong Tian waktu itu seperti satu gelombang mendampar gelombang yang lain fo jing cu minta dia supaya duduk tenang tetapi perasaannya justru bergolak seperti medan perang selagi Giam Tiong Tian berpikir termangu-mangu di kamar sebelah tiba-tiba terdengar bisikan orang suaranya meski rendah lapat-lapat terdengar cukup jelas dalam kamar sunyi itu ia mendengar ada dua orang yang sedang bercakap-cakap yang seorang bilang di luar serdadu telah mengepung rapat kampung ini N.J.O. to aku bagaimana baiknya lalu yang seorang menjawab apa yang bisa kita lakukan bukankah hanya duduk saja menunggu kematian hui to aku mati ya mati tetapi aku sangat menyesalkanmu mengapa hanya memikirkan kepentingan diri sendiri saja yang kukuatirkan ialah ribuan tua muda laki perempuan dalam bukah ceng ini hari ini mungkin tak dapat menghindarkan malapetaka bu ceng cu adalah orang baik selama hidupnya tidak nyana harus mengalami akibat sedemikian ini kata orang yang disebut hui to aku tadi dengan menghela napas tiap perkataan itu dapat didengar oleh giam tiong tian dengan jelas lebih-lebih pada waktu mendengar kata-kata janganlahnya memikirkan diri sendiri saja sekonyong-konyong seperti Rif Chiyan anak panah menancap di hulu hatinya ia merasa tertusuk sekali mendadak ia mengertak kencang giginya ia tidak memperhatikan pula pesan Fo Jing Chu yang menyuruh dia duduk tenang sehari semalam dengan cepat ia membuka pintu kamar dan menuju keluar kampung waktu itu centing-centing sedang masuk keluar dengan sibuk siapapun tiada yang memperhatikannya dalam pada itu di luar kampung Bu Guan Ying sedang menghadapi kesulitan ia tak berdaya menolak masuk wakil Tio Sing Pin sesudah berpikir terpaksa ia membuka pintu perwira pembantu Tio Sing Pin itu dengan langkah lebar dan memandang ke depan membawa 300 terdadu menerobos masuk tidak diduga baru memasuki pintu kampung tiba-tiba ia dipapak satu suara bentakan yang keras ada apa kamu masuk kesini apakah Tio Sing Pin telah datang suruh dia menemui ku waktu perwira itu mendongak ternyata yang berada di hadapannya adalah orang kepercayaan Hong Te yang menguasai pengawal-pengawal di kerajaan Giam Tiong Tian adanya terkejutnya bukan buatan lekas yang menjawab hamba tidak tahu kau orang tua berada di sini Tio Sing Pin memang berada di luar kamu semua mundur keluar suruh dia masuk perintah Giam Tiong Tian perwira itu dengan tunduk menerima perintah itu Tio Sing Pin melihat perwira itu masuk dan lantas keluar kembali ia merasa heran ia keperak kudanya maju tak terduga tiba-tiba di atas tembok muncul seorang dengan tersenyum berkata Tio Sing Pin tadi malam perintah Hong Siang yang ku sampaikan padamu itu bagaimana hasilnya kau masih belum melaporkan padaku melihat Giam Tiong Tian berada di situ Tio Sing Pin juga sangat terkejut dan karena ditegur terpaksa dengan hormat ia menjawab hamba tadi malam sudah menggeledah tawanan yang lolos tetapi tidak bisa diketemukan hendak menghadap Hong Siang Hong Siang tiada tempoh untuk menerima dan hari ini pagi-pagi betul Oke Jin Ong lantas memerintahkan hamba ke sini Hong Siang sekarang sedang mencari kata Giam Tiong Tian tertawa aku sedang menemui seorang sahabat di perkampungan ini kau tak usah masuk lebih baik kau lekas kembali saja di dalam kerajaan Giam Tiong Tian tidak beda adalah atasan Tio Sing Pin yang disampaikan adalah perintah kaisar pula karena itu terpaksa Tio Sing Pin mengesampingkan dahulu perintah Oke Jin Ong dengan sekali bersuara segera ia tarik kembali pasukannya dan mundur pergi Giam Tiong Tian masih terus berdiri di atas tembok ia menyaksikan serdadu serdadu sudah pergi habis bersih baru ia turun dengan pelahan Fo Jing cuma ju menyambutnya tapi ketika ia memandang muka orang cepat ia memayang tubuh Giam Tiong Tian ternyata muka Giam Tiong Tian sudah putih pucat seperti kertas ia sempoyongan hendak roboh terima kasih aku sudah tidak berguna lagi katanya lemah saat itu ia merasa di seluruh tubuhnya seperti di gegit ribuan ular kecil tadi dengan sekuat tenaganya ia bertahan tetapi kini bagaimanapun ia sudah tak kuat lagi melihat demikian Bu Guan Ing terkejut sekali ia datang dan memegangi tangan Giam Tiong Tian Giam Giam Tiong Tian tersenyum ini adalah satu-satunya perbuatan baik yang pernah kulakukan selama hidupku sesudah berbuat tadi matipun aku bisa meram demikian katanya habis berkata betul saja kedua matanya lantas meram waktu Fo Jing Chu memijit urat nadinya terasa olehnya denyutan nadi sudah berhenti ia menghala nafas dengan diam-diam tanpa berkata ia menggendong mayat itu Han Cipang masih belum tahu bahwa Giam Tiong Tian sudah berhenti bernafas ia datang dan bertanya apa masih dapat tertolong walaupun mempunyai keahlian bagaimanapun hebatnya sudah tak mungkin bisa menolongnya sahut Fo Jing Chu sedih ia telah makan racun yang paling jahat malam itu ia berlari setengah malaman walaupun ada Tian San Suat Lian yang menahan namun kini racun sudah menyebar ke seluruh badan aku menyuruhnya berobat dengan Kera G.T Kang Lian Hoat sedikitnya harus duduk dengan tenang selama sehari semalam tetapi dengan keributan tadi tenaga dan semangatnya sudah habis ludes siapa yang memberi top adanya tanya Han Cipang berkerut kening Hua Chi San dan N.J.O. Itui saling pandang sekejap mereka tak berani bersuara mereka telah berhasil memancing keluar Giam Tiong Tian tetapi mereka tidak menduga racun di tubuhnya bisa begitu lihai Lao Ye Uhang dapat melihat kelakuan kedua orang itu ia diam tak berkata pikirnya kedua orang ini walaupun berwatak kurang jujur tetapi bagaimanapun tujuannya adalah untuk menolong keselamatan orang banyak oleh karena itu maka ia tidak membongkar rahasia mereka yang tentu akan menimbulkan amarah orang banyak kematian Giam Tiong Tian boleh dikata berharga katanya kemudian hanya saja pasukan musuh walaupun dapat digertak mundur olehnya tetapi juga hanya untuk sementara saja sesudah mereka mendapat keterangan jelas pasti akan datang pula secara besar-besaran urusan ini tidak bisa lambat lagi kita harus lekas mengambil keputusan maka cepat sesudah berunding sebentar segera mereka memutuskan pergi meninggalkan kampung keluarga bu itu ayah beranak dan semua centing ikut Hua Chi San dan NGO Itui ditinggal di Soa Se untuk mengurus Tianti Hwe di daerah barat laut sedang Lao Yeu Hang bersama Hang Cipang dan Leng Bwe Hang pergi ke Hun Lem memantau pergerakan Go Sam Kui mereka tahu jelas bahwa Go Sam Kui hanya memikirkan keuntungan diri sendiri tetapi mereka hendak mempergunakan kesempatan bentroknya dengan pasukan pemerintah Bo An Jing untuk membangun kembali negerinya Fou Jing Chu dan Bo Hwan Lian pergi kesucuan menyelidiki keadaan di sana Tong Bing Hwe Shou dengan Xiang Ing dan Tiatong menuju ke Kuitang mencegat kurir pemerintah sedang Lelan Chu atas kemauan sendiri hendak masuk ke kota raja seorang diri ia hendak berdaya menolong Tio Kong Chu semua orang merasa tugasnya itu agak berbahaya dan hendak mencegah namun sesudah Fo Jing Chu memandang sekejap pada gadis itu teringat olehnya hal-hal aneh yang dilihatnya tadi malam maka ia lalu berkata biarlah dia pergi tugas ini memang paling cocok baginya sementara berpisah di sekitar kota Taitong di Provinsi Soasai sungai Songkengho menyusur panjang mengalirkan air kekuningan menuju ke timur di kedua tepi sungai bukit-bukit menjulang tinggi naik turun yang paling aneh alas sepanjang tebing sungai yang berbahaya itu penuh terdapat goa-goa semua goa ini adalah peninggalan penganut Buddha zaman dulu di antara goa-goa di dekat Taitong ini ada sebuah goa yang disebut goa Wahun Keng goa besar kecil ini jumlahnya lebih dari seratus di dalam goa-goa banyak terdapat ukir-ukiran Buddha yang sangat tersohor hari itu cuaca cerah di antara bukit-bukit itu ada dua orang laki-laki dan seorang wanita yang sedang berjalan dua orang laki-laki itu adalah Tian San Sin Bong Leng Bwe Hang dan wakil ketua dari Tian THWE Han Cipang sedang yang wanita adalah Chong Tochu atau ketua dari Tian THWE Lao Ye Uheng Sejak mereka berpisah dengan kawan-kawan seperjuangannya mereka lantas memutar jalan ke barat untuk kemudian ke Hun Lem Setelah berjalan tiga hari mereka baru sampai di Hun Keng Di antara bukit-bukit yang curam dan sepi ini seorang penduduk saja susah diketemukan tidak usah ditanya lagi tentang rumah penginapan Agaknya malam ini terpaksa harus tinggal di dalam goa kata Lao Ye Uheng tertawa Bukankah kau paling suka tempat terbuka Mana bisa kau tinggal di goa Ujar Leng BWE Hong Dari mana kau bisa tahu kesukaanku tanya Lao Ye Uheng Heran Kiranya Lao Ye Uheng waktu kecilnya tinggal di Hang Chiu Rumahnya banyak jendela Anak perempuan umumnya tak berani membuka daun jendela Tapi kamar Ye Uheng kerai jendelanya justru selalu digantung sebab ia suka sinar terang dan membenci kegelapan Aku hanya menerkas kenanya saja karena umumnya kaum Xio Chia tentu suka akan kebersihan sahut Leng BWE Hang dengan tertawa pula Waktu kecil memang begitu kesukaanku tetapi kini setelah berkelana di Kang Oh tempat seperti apapun juga aku bisa tinggal kata Lao Ye Uheng Kedua orang itu asyik mengobrol sebaliknya Han Cipang hanya bungkam waktu itu dalam hatinya timbul perasaan aneh sudah 10 tahun ia menaruh hati pada Ye Uheng tapi yang disebut belakangan ini agaknya seperti tak merasa kini terhadap Leng BWE Hang begitu bertemu lantas seperti kenalan lama walaupun Leng BWE Hang bersikap dingin bahkan kadang sengaja mengolok olok padanya namun Lao Ye Uheng sama sekali tidak ambil perhatian akhirnya Lao Ye Uheng dapat mengetahui juga sikap Han Cipang itu Han To'ako tegurnya kemudian dengan tertawa mengapa dalam beberapa hari ini kau jarang berbicara hayolah kita lekas mencari sebuah goa Han Cipang menyahut sambil memungut beberapa kayu kering untuk obor ia menuding sebuah goa yang besar dan berkata ini goa yang paling baik waktu Lao Ye Uheng menegasi ia melihat di mulut goa itu tertatah tiga huruf besar hut Cho Antong beberapa tahun aku berada di daerah barat laut dan seringkah mendengar pemuja Buddha berkata tentang goa ini katanya di dalamnya terdapat ukir-ukiran Buddha yang sangat bagus sungguh sayang aku adalah orang kasar sedikit pun tak paham seni pahat kata Han Cipang sambil bercakap ketiga orang itu memasuki goa goa itu ternyata memang amat besar arca Buddha yang di tengah tingginya luar biasa satu jarinya saja lebih panjang daripada tubuh orang di empat penjuru tembok penuh dengan ukiran yang aneh gayanya tidak sama dengan daerah pedalaman Lao Ye Uheng dan Leng Bwe Hang sama-sama kagum melihat gambar dan ukir-ukiran yang bagus itu beberapa tahun aku tinggal di daerah barat laut tetapi belum pernah juga melihat ukiran tembok yang demikian bagusnya kata Bwe Hang memuji tergetar hati Ye Uheng tiba-tiba ia teringat sesuatu sudah berapa lama kau berada di daerah barat laut katanya kemudian sudah ada 16 tahun jawab Leng Bwe Hang mukalau Ye Uheng berubah mendadak ia mengeluarkan segulungan kau lihatlah gambar ini katanya waktu gulungan itu dibuka ternyata di dalamnya terlukis seorang pemuda yang cakap tampan pada waktu Leng Bwe Hang membuka dan melihat gambar dengan metel tajam lau Ye Uheng memandang padanya akan tetapi dengan menguatkan hati Leng Bwe Hang menahan goncangan perasaannya gambar ini tidak jelek Roman bergaya remaja yang hidup dapat dilukiskan dengan tepat pemuda dalam gambar ini barangkali baru berumur 5-16 tahun saja ujar Leng Bwe Hang dengan tertawa tawar kau tidak kenal orang dalam gambar ini tanya Leng Ye Hang dengan pandangan metel tajam bagaimana aku bisa kenal jawab Leng Bwe Hang berlagak heran melihat sikap Leng Heng Han Cipang merasa sangat aneh ia piwi menimbrung dan bertanya siapakah orang ini mengapa Lao Toa Chi membawa gambarnya apakah dia saudaramu atau sanak keluargamu yang hilang tiba-tiba Lao Ye Hang berdiri di bawah sinar api obor Han Cipang melihat dia agak gemetar kenapakah kau tanya Cipang khawatir waktu itu di luar arus sungai Song Kang Ho sedang mendampar dengan hebatnya ke tebing sungai balikan suara gelombang yang memukul lubang lubang goa berkuman dan gemuruh mirip genderang perang yang berbunyi di angkasa pegunungan itu mendengar suara ini hampir sama seperti mendengar arus gelombang di Cipong Kang kata Lao Ye Hang dengan pelahan ia menarik napas dan bersandar pada tembok batu wajahnya lesu sekali Han Cipang merasa pedih hatinya ia maju hendak memegangnya tetapi Ye Hang menggoyang kepala menolaknya tak usah kau memegangku katanya dan sejenak kemudian ia menyambung sambil menuding lukisan itu hanto aku hal ini sebenarnya sejak dulu sudah harus kukatakan padamu gambar ini adalah lukisanku sendiri anak muda dalam gambar ini adalah sahabat baikku di waktu kanak-kanak di malam gelombang pasang Cipong Kang aku telah menampar sekali padanya dan ia telah melompat ke Cipong Kang dan meninggal kalau sahabat baik mengapa kau menamparnya tanya Hang Cipong itulah salahku ujar Lao Ye Hang dengan suara serak mukanya putih pucat waktu itu ayah kami semua adalah bawahan lohong dan tewas dalam pertempuran kami bersama bekas bawahan lohong bersembunyi di Hang Chiu pada suatu hari orang-orang kami ada yang tertangkap oleh Nilan Chong Ping yang waktu itu berkedudukan di sana sahabatku itu pun termasuk di antara yang tertangkap ia bilang bahwa dialah yang membocorkan tempat sembunyi bekas pengikut lohong maka dengan sekali gebrak saja semuanya tertangkap sampai di sini mendadak Han Cipong mengepal terus menghantam dinding hingga mengeluarkan suara keras manusia macam itu jangan kata menamparnya sekalipun dibunuh juga pantas demikian teriaknya sengit di luar dugaan Yeuhang ternyata goyang-goyang kepala atas perkataannya itu sebenarnya dia yang membocorkan atau bukan Cipang coba menegas pada malam orang-orang kami menyerbu penjara ia juga berhasil ikut lari keluar waktu aku bertanya kepadanya ia jawab ya betul aku yang mengatakannya kata Yeuhang laut laut to aci ujar Cipang selamanya aku kagum terhadapmu tetapi manusia semacam itu tidak kau bunuh sebaliknya kenapa kau malah merindukannya sesuatu urusan terkadang memang sangat ruwet sahut Yeuhang mengambil sesuatu keputusan pada soal yang belum terang mungkin kau akan melakukan suatu kesalahan besar dan ketahuilah bahwa sahabatku itu sejak kecil memang berhati keras dan berwatak berani pada waktu ia ditangkap usianya baru menginjak 16 tahun walaupun masih anak-anak juga tak bisa diampuni dosanya itu selah Cipang dan sesudah ia tertangkap tidak sedikit siksaan yang didoritanya tetapi sepatah katapun ia tak mau bicara kemudian musuh telah menggunakan akal licik seorang disuruh menyamar sebagai pahlawan yang tertawan dan dikurung sekamar dengannya waktu diperiksa orang itu bahkan disiksa terlebih berat dengan demikian hati mudanya lantas percaya orang itu sebagai kawan seperjuangannya maka waktu orang itu membicarakan tentang usaha melarikan diri dan khawatir tak punya tempat sembunyi kawanku itu lantas memberitahukan tempat dimana markas kami hal ini kami ketahui sesudah kawan kami lolos dari penjara dan berhasil menangkap sipir bui barulah kami tahu duduknya perkara cipang terkesima oleh penuturan itu ia terharup pula oh lauto maafkanlah kata-kataku tadi demikian katanya kemudian setengah meratap lauto sebenarnya aku ingin bertanya sesuatu padamu aku sudah tahu apa yang hendak kau tanyakan tiba-tiba Yeuhang memotong sembari membetulkan rambutnya sudah sepuluh tahun ini lukisannya selalu mendampingiku maka soal menikah hakikatnya tidak pernah kupikirkan cipang terdiam oleh jawaban itu lama sekali baru ia berkata lagi tetapi jalan pikiranmu itu menakutkan sekali namun Yeuhang hanya menjeleng kepala jika waktu itu kau menyaksikan mukanya yang ku tampar pasti kau tak akan bilang jalan pikiran ku menakutkan katanya kemudian sungguh aku menyesal begitu mataku meram segera wajahnya terbayang olahku wajahnya yang masih kekanak-kanakan perbuatanku yang salah itu tak dapat ditarik kembali sejak tadi Leng Bwe Hang hanya bersedakep saja wajahnya yang codet itu kaku dingin sedikit pun tak berperasaan ketika Yeuhang berpaling padanya mendadak ia menjerit ia menutup muka dengan kedua tangannya oh aku seperti melihatnya lagi dengan cepat Cipang mendukatinya ia pegang tangan Yeuhang pelahan dan menghiburnya Chong tocu kau terlalu banyak berpikir itu hanya hayalanmu saja tetapi ketika sinar matanya beradu dengan sorot met Leng Bwe Hang sebagai Tian San Sin Bong yang tajam tanpa terasa Cipang ikut mengkirik Leng toako Jajanganlah kau pandang orang begitu rupa sungguh sangat menakutkan demikian pintanya kemudian ha percuma saja kau menjadi ketua Tian THWE kenapa begitu kecilnya Limus Hout Leng Bwe Hang mengejek baiklah jangan kalian terus membayangkan yang bukan bukan dengarkan itu di luar seperti ada suara orang betul saja dari luar goa itu terdengar suara beberapa orang yang membawa api obor lambat laun mulai mendekat waktu Leng Bwe Hang melongo keluar dilihatnya ada empat orang lama dan seorang hon yang berdandan sebagai perwira sedang melangkah masuk ke dalam goa Bwe Hang dan Cipang paham bahasa Tibet maka begitu mendengar mereka berbicara segera diketahui mereka ingin bermalam juga dalam goa ini empat orang lama itu cukup ramah hanya perwira itu yang lagaknya congkak dari gambar Garuda yang tersulam di leher baju seragamnya lantas Bwe Hang tahu tentu perwira ini adalah orang go sem kui karena itu beberapa kali ia memandangnya perwira itu tidak suka banyak bicara maka Bwe Hang dan kawannya juga tak menggubris padanya mereka mengasuh sendiri di belakang arca Buddha yang tinggi kedua belah pihak para lama itu tampaknya sedang riang gembira mereka menyalakan api unggur di depan arca terus menari dan bernyanyi dengan senangnya akhirnya perwira itu menjadi jemuh terhadap suara mereka yang berisik maka ia membentak mereka dengan bahasa Tibet agar berhenti dan lekas tidur saja besok kita masih harus menempuh perjalanan jauh katanya kemudian tak perlu ada suara orang menyambung dengan tertawa dingin sudah tiada besok lagi buat kalian sungguh tak kepala kagetnya para lama dan perwira itu bahkan Bwe Hang juga kaget nyata luekang atau tenaga dalam orang ini kuat luar biasa belum tampak orangnya namun suaranya sudah mendenging di telinga semua orang mendadak dua orang lama telah menerjang keluar lalu terdengar suara gede bukan yang riuh disusul pula suara rebohnya barang yang berat meteleng Bwe Hang cukup tajam dari tempat rebahnya ia dapat melihat dua sosok bayangan telah terlempar masuk ternyata dua orang lama itu telah direbohkan si pendatang dengan sekali gebrakan saja sudah tentu perwira itu dan lama yang lain menjadi gusar segera senjata mereka dilolos terus mengeroyok maju tetapi terdengar lagi suara tertawa orang bagaikan burung saja tahu-tahu sudah melayang masuk beberapa orang yang berbaju hitam mulus dengan cepat cipang sudah siap akan melabrak orang tetapi ia keburu ditahan Leng Bwe Hang tahan dulu coba siapakah mereka ini demikian ia membilsiki begitu sudah dekat orang-orang itu hampir saja Leng Bwe Hang berteriak kaget kiranya ketiga orang bukan lain adalah siwi atau jago pengawal dan satu diantaranya yang mengepalai adalah Ye Uliong Kiam Chow Chiaulem adanya kalau Bwe Hang terkejut perwira tadi malah berseru dan juga bercampur girang kiranya perwira itu bernama Tio Tian Bong mereka adalah orang kepercayaan Gose Mkwi dan karena melihat kedua lama tadi kena dilempar masuk lagi lekas Tian Bong berteriak Chow Toako tahan dulu orang sendiri tak terduga kata-katanya tak diindahkan Chow Chiaulem bahkan ia mendesak maju dan membentak Tian Bong lekas kau perintahkan mereka menyerahkan Sik Lichi jika jiwa mereka ingin selamat Sik Lichi yang disebut itu adalah pusaka agama Buddha menurut ceritera sesudah Buddha meninggal dan mayatnya dibakar lalu dari tulangnya diperoleh sepotong kristal yang mirip mutiara meskipun dibakar dan dipalu ternyata tidak bisa pecah maka lantas disebut Sik Lichi waktu KWI Ong salah satu putra kerajaan Beng dikejar Gosem Kui sampai negara Birma pusaka kelenteng Cikongsi di negeri itu yaitu Sik Lichi peninggalan Liong Jiyus Yansu telah dirampas pula olehnya Liong Jiyus Yansu adalah murid pertama Sakya Muni dan terhitung juga pendiri agama Buddha menurut kepercayaan barang suci agama Buddha pertama yang dianggap keramat ialah Hudge yakni abu peninggalan Sakya Muni dan yang kedua ialah Sik Lichi peninggalan Liong Jiyus Yansu itu karena itulah guna memupuk hubungan baik dengan Dalai lama Gosem Kui telah mengutus Tio Tianbong mengawal Sik Lichi itu ke Tibet sedang empat orang lama itu adalah orang Dalai yang dikirim khusus untuk menyambut kedatangan Sik Lichi rupanya hal ini oleh Coh Chiaulem telah dilaporkan pada Kaisar Hong Hai maka Maharaja ini telah mengirim pula dua jago pengawalnya bersama Chiaulem pergi menghadang pengiriman pusaka Buddha ini dan justru karena terpencarnya perhatian Hong Hai terhadap pemberontakan Gosem Kui ini barulah para pahlawan di Bu Keceng dengan lancar bisa bubar tanpa mengalami sesuatu halangan Begitulah maka demi mendengar Coh Chiaulem datang datang lantas minta Sik Lichi diserahkan padanya akhirnya Tio Tian Bong menjadi haran Coh To'ako apakah kau baru kembali dari Tibet demikian ia bertanya Sik Lichi ini dikirim Ping Song kepada Dalai Lama dan aku diperintahkan mengawalnya mana berani ku bikin repot tenaga To'ako Saudara Hektometer Ping Song apa tuh Kas Chiaulem tiba-tiba aku diperintahkan mengambil Sik Lichi itu oleh Kaisar yang bertakhta sekarang ini tahu terperanjat sekali Tian Bong oleh jawaban itu kau telah memberontak demikian ia bertanya Go Sam Kui boleh memberontak mengapa aku tak boleh sahut Chiaulem aku ingin tanya padamu kau ingin ikut Hong siang sekarang atau ingin ikut Go Sam Kui di tempat Go Sam Kui kedudukan Tio Tian Bong hanya sedikit di bawah Chiaulem soal Go Sam Kui merencanakan memberontak sama sekali tidak diketahuinya kini mendadak didengarnya dari mulut Chiaulem yang dirasakannya seperti bunyi guntur di siang hari maka seketika ia ternganga tanpa dapat menjawab bagaimana lekas katakan demikian Chiaulem telah mendesak pula tetapi Tian Bong masih bingung dan ragu-ragu ia tak mengerti kera bagaimana harus mengambil keputusan adalah kedua lama yang lain ketika dilihatnya Chiaulem membentak dalam bahasa Han pada Tian Bong meski apa maksudnya mereka tak paham tetapi melihat sikap Tian Bong seperti terdesak para lama itu menjadi gusar berbareng mereka merangsak maju dengan tai liq yang kinkun atau pukulan tenaga raksasa dari kanan dan kiri mereka memukul tetapi Chiaulem pura-pura tidak tahu tak dihindarinya pukulan itu bahkan ia terima dipukul mentah-mentah kepalan tangan kedua lama itu maka terdengarlah suara beluk-beluk dua kali dengan tepat dada Chiaulem kena dipukul namun kedua lama itu merasakan kepalan mereka seperti mengenai kulit rusa saja malahan mereka sendiri yang terpental mundur namun tidak urung Chiaulem merasa kesakitan juga ia terkejut nyata tenaga kedua lama ini tidak dapat dipandang enteng ia tak berani ayah lagi sekali meloncat dengan gerak tipunggeroeng bokto atau elang lapar menyambar kelinci dari atas ia mencengkeram kedua lawannya begitu cepat serangan ini maka kedua lama itu tak sanggup menghindarkan diri lagi tetapi pada saat itu juga dari belakang arca mendadak terdengar suara bentakan menyusul sebutir ticit le atau pelor besi berduri secepat kilat telah menyambar namun Chiaulem memang jagoan tiba-tiba ia membalik tubuh di udara dan meluncur ke samping berbareng itu sebelah kakinya menjejak hingga senjata rahasia itu kena ditendang jatuh tatkala itu Hon Cipang sudah melompat keluar dari tempat persembunyiannya ia terperanjat oleh ketangkasan Chiaulem yang lihai itu dan selagi Cipang termangu dengan cepat Chiaulem sudah turun kembali terus menubruk maju lekas Cipang mengayun goloknya dengan enteng dan gesit luar biasa Chiaulem berkelit untuk kemudian memutar sampai di belakang orang Cipang sudah cukup berpengalaman sekali serangannya luput dengan cepat ia putar goloknya sambil memiringkan tubuh segera menyabet kedua kaki lawan tak terduga mendadak Chiaulem membentak nyaring lepas sebelah tangannya terus menghantar muka Cipang sedang jari tangannya yang lain menotok urat nadi semli hiat di tangan kanan Hon Cipang yang memegang golok itu maka tidak ampun lagi segera Cipang merasakan tangannya kaku goloknya jatuh dan Cipang roboh serangan Chiaulem tadi dilakukan secara kilat hingga kedua jago pengawal kawannya itu baru sekarang bisa melihat jelas wajah Cipang jangan lepaskan dia orang ini teriak mereka berbareng demi mengenali orang karena itu dengan tertawa dingin segera Chiaulem memburu maju untuk membekuk pecundangnya itu tapi pada saat itu juga tiba-tiba dari belakang arca telah menyamar keluar sinar hitam keemasan tanpa pikir Chiaulem mengebas sekuatnya dengan lengan jubahnya tak terduga Mgi atau senjata rahasia itu ternyata tak tersampuk jatuh sebaliknya lengan jubahnya yang tertembus Mgi itu masih menyerempet lewat dengan kekuatan yang masih sangat besar kemudian terdengar suara gemerincing yang nyaring nyata semacam benda mirip anak panah kecil telah menancap masuk ke dinding batu dalam pada itu dari belakang arca menyusul melompat keluar dua orang lagi yang seorang perempuan dan satunya lelaki mereka langsung menghadang di depan Chiaulem keruan saja ia terkejut sembari mencabut pedangnya lekas Chiaulem melompat mundur kau ada hubungan apa dengan Hui Bing Sian su tegurnya kemudian setelah mengenali orang beberapa kali kau merecoki aku apakah kau kira aku gentar padamu tetapi Leng Bwe Hang tak menjawab sementara itu Cipang sudah dibangunkan oleh Ye U Hang kalian boleh berdiri di sebelah sini jangan sampai siklici kena direbut oleh mereka demikian kata Bwe Hang pada para lama dengan bahasa mereka para lama itu menurut segera mereka mundur ke pihak Leng Bwe Hang semua jago pengawal Chow Chiaulem coba mengejarnya tanpa pikir lagi Bwe Hang mengayun tangannya kembali sinar hitam emas menyambar pula tetapi kedua jago pengawal itu pun tidak lemah yang seorang telah angkat golok Wito Tzu golek dengan ujung berbentuk kepala setan ia menyempuk sekuatnya maka terdengar suara terang yang keras lalu api meletik ternyata golok itu sendiri yang Teteho Chiong Tiaji atau burung bangau menjulang ke langit ia melambung naik setinggi tiga empat tombak sungguh pun cukup cepat ia berkelit namun tidak urung senjata rahasia itu masih menyerempet hingga sepatunya copot terkena bidikan tentu saja kedua orang itu terkejut hingga berkeringat dingin tak perlu urus lama itu tak nanti mereka lolos demikian Chiaulem membentak karena itu kedua jago pengawal itu mundur ke samping Chiaulem sedang Tio Tian Bong tidak ikut campur ia bersandar ke dinding berdekatan dengan lama tadi setelah itu barulah Leng Bwe Hang membuka suara dengan tertawa dingin kalau membicarakan perguruan maka ku panggil Kasuh Heng demikian katanya pada Chiaulem tetapi kalau bicara peraturan Kang maka aku harus mencaci makinmu sebagai pengkhianat nah sekarang kau tinggal pilih kau ingin kupanggil Suheng atau minta disebut pengkhianat hal ini perlu dipisahkan dengan tegas manusia dengan setan berlainan tempatnya kiranya kepergian Leng Bwe Hang Ketian San untuk belajar silat pada Hui Bing Sian su 10 tahun yang lalu ternyata sangat dirahasiakan jangankan orang bulim atau dunia persilatan bahkan Sian su tak mengetahui akan hal itu dalam anggapan Chiaulem satu-satunya calon ahli waris Hui Bing Sian su adalah N.J.O. Hun Cong yang sudah tewas di tepi sungai Citongkeng itu kisah tentang N.J.O. Hun Cong bacalah pahlawan padang rumput sudah terbit dan dengan sendirinya sebagai anak murid kedua Hui Sian su tentu dapatlah ia menjegoi kolong langit ini siapa tahu sewaktu ia terjerumus ke dalam jurang dalam pertarungan mati-matian melawan Fou Jing Chu di sana tiba-tiba muncul seorang Leng B.W.E. Hang yang telah menunjukkan kepandayan hebat dari Tian San Chio Hoat atau ilmu pukulan aliran Tian San dari perguruannya sendiri keruan saja ia sangat terperanjat hingga sedikit meleng maka ia telah kena dihantam sekali terus ngacir kini secara terang terangan orang menyebut Su Heng padanya seketika Chio Lem menjadi tertegun tetapi ia lantas berpikir ya sekalipun ia adalah murid guruku terakhir yang tak ku kenal melihat umurnya yang baru tiga puluhan tahun betapapun tinggi kepandayanya masih kalah ulet denganku kenapa aku harus takut padanya setelah mengambil keputusan maka Chio Lem lantas mendelik dan menjawab dengan angkuhnya siapa sudi kau panggil sebagai Su Heng jika kau mau mengakuiku sebagai Su Heng nah majulah biar aku belajar kenal dulu dengan ilmu pukulanmu nyata karena sudah pernah merasakan sekali pukulan orang maka ia masih penasaran dan hendak membalas rasa malunya itu B.W.E. tertawa dingin ia tidak lantas maju melainkan lantas pasang kuda-kuda dan menanti musuh karena itu segera Coh Ciaulem merangsak maju tetapi mendadak salah seorang pengawal di sampingnya telah mendahului menerjang Leng B.W.E. Hong potong ayam tak perlu pakai golok biar aku menghadapinya dahulu demikian seru pengawal itu jago pengawal ini bernama kuguan liang ahli tiam hiat atau menotok jalan darah dari holam lihainya ilmu totokannya itu karena dikombinasikan dengan ilmu pukulan maka tingkatannya dalam pengawal kerajaan tergolong kelas 1 Ciaulem tak mencegah ia pikir majunya kuguan liang kebetulan baginya sebagai umpan untuk menjajal sampai dimana kepandayan Leng B.W.E. Hong kuguan liang memang lagi gusar karena sepatunya tadi kena terbidik senjata rahasia Leng B.W.E. Hong maka begitu maju segera ia menantang aku hanya mau belajar kenal ciohoat denganmu kalau kau mau bertanding M.G. sebentar lagi aku pun bersedia melayani dari suaranya Leng B.W.E. Hong tahu orang juri terhadap M.G. miliknya maka orang sengaja menonjolkan peraturan Kang O.G. supaya pertandingan itu menggunakan ilmu pukulan saja dan bila perlu kemudian baru ganti ilmu kepandayan yang lain tanpa M.G. aku pun bisa membuat kau melompat seperti monyet E.J. B.W.E. Hong tentu saja kuguan liang gusar dibarengi suara geraman segera ia menerjang sekali pukul mengarah mukaleng B.W.E. Hong melihat serangan itu cukup hebat dan tepat juga berbahaya B.W.E. Hong tak berani ayal dengan cepat ia melangkah minggir berbareng tangannya lantas memotong pergelangan tangan kuguan liang tetapi kuguan liang melompat pergi agar tangannya tidak terpotong patah namun dengan cepat sekali B.W.E. Hong sudah menyusul sampai di belakangnya terus mencengkeram bagian punggung musuh tetapi kuguan liang tidak menyerah mentah-mentah mendadak ia merendah ke bawah terus memutar balik secepat roda berbareng kedua telapak tangannya terus memukul Ratna di ling Chau an hiat dipinggang lawan nyata ia sudah kepepet dan menjadi nekat melihat serangan ini dalam kagetnya sampai Cipang menjerit sebaliknya terdengar Cihau lem malahan berseru awas dan sebelum Cipang bisa melihat jelas tahu-tahu kuguan liang malah sudah terguling pergi beberapa tombak jauhnya dengan wajah pucat kau sudah kalah kenapa masih di situ bentak cia lem demi dilihatnya kuguan liang masih terpaku di tempatnya itu akan tetapi kuguan liang masih belum mau menerima bagai seekor kerbau gelas saja kembali ia menyerang maju dengan serangan gencar yang mematikan dan berbahaya terutama ilmu menotoknya yang di kalangan persilatan di daerah holam sangat dipuji siapa tahu baru sekali gebrak sudah kena digulingkan leng BWE hong tentu saja ia menjadi kalap ia gunakan ilmu menotok bersama ilmu pukulannya secara bertubi-tubi mengarah ke 36 urat nadi penting di tubuh lawannya namun leng BWE hong masih terlalu kuat baginya setiap serangannya selalu dipatahkan dengan mudah saja meski sudah sekian lama serangan kuguan liang tetap tak berhasil mengenai sasarannya akhirnya mendadak leng BWE hong membentak dan ia merubah kera bersilatnya tangan kanan ia gunakan cat jiuhoat atau ilmu memotong tangan yang paling lihai untuk menghadapi setiap totokan lawan sedang tangan kiri membalas serangan orang dengan ilmu tiam hiyat juga yang tidak kalah lihainya keruan saja kuguan liang ketemu batunya ia betul-betul mati kutu ilmu totokannya telah ditandingi ilmu totokan juga sedangkan lawannya masih terus menyilingi dengan serangan cat jiuhoat yang sangat lihai asal sedikit meleng saja dapat dipastikan ia sendiri bisa termakan oleh totokan jari leng bwe hong dan justru karena kuguan liang adalah ahli menotok maka ia pun lebih tahu bahayanya ilmu itu ia menjadi kebuakan dan tak bisa berkutik saking terkejutnya hingga ia mandi keringat dingin leng bwe hong juga sangat jahil setiap kali ia hendak menotok pasti ia sebutkan nama tempatnya seperti semli hiyat yang coan hiyat tian guan hiyat dan lain lagi terus menerus hingga kuguan liang dibikin kebuakan dan terpaksa harus melompat ke sana kemari dan berjingkrak seperti monyet kena terasi nampak keadaan guan liang yang mengegos lucu itu para penonton yang lain menjadi tertawa geli melihat keadaan yang makin lama makin konyol itu coh chiao lem berkerut kening hayo sudahlah lekas mundur segera ia meneriaki kawannya habis itu ia bergegas maju tetapi sudah terlambat tiba-tiba terdengar leng bwe hang membentak dengan kecepatan luar biasa tahu-tahu ia sudah memutar sampai di belakang kuguan liang ketika tangannya mencengkeram sebelah lengan musuh telah kena dipegang berbareng tangan bwe hang yang lain telah menyodok kepinggang lawan tanpa ampun lagi seketika kuguan liang kaku lumpuh lalu bwe hang membentak lagi tubuh pecundangnya ini dilemparkannya lekas chiao lem menangkap tubuh seng kawan waktu ia periksa ia lihat kedua mat ceguan liang merah-merapat tubuhnya kaku maka lekas chiao lem menotok nadi hok toh di punggungnya dan terdengarlah guan liang menjerit di barengi darah kental hitam menyembur dari mulutnya lalu dengan lemah siar oboh terkulai tak bisa berkutik nyata tadi ye igi hiat di pinggangnya telah kena ditotok leng bwe hang dan kini walaupun sudah tertolong namun untuk selamanya ia akan cacat chiao lem tak tahan lagi begitu bergerak segera leng bwe hang di itu buruknya namun secara gampang saja bwe hang berkelit segera chiao lem melontarkan serangan kedua telapak tangan kanan cepat membelah ke depan tetap bwe hang tak menyambut pukulan itu ia hanya sedikit menurunkan badan terus menerobos lewat di bawah tangan orang tentu saja chiao lem semakin sengit sambil mementak ia memutar tubuh terus menjamret lawan tetapi lagi-lagi bwe hang tak menyambut serangan orang ia melompat lagi ke samping dengan ringannya lari kemana chiao lem membentak sambil mengejar dirasakannya bwe hang hendak melarikan diri tak taunya mendadak leng bwe hang berhenti dengan sorot matanya yang tajam segera ia pun berseru tahan dulu aku menghormatimu sebagai suheng maka telah mengalah tiga kali serangan padamu jika kau masih belum kenal aku harus menghajarmu kalau aku kalah sekarang juga aku kembali ke tiansan tetapi bila kau yang kalah apa janjimu siklici ini boleh kau ambil sesukamu sahut chiao lem baik dan sekarang seranglah kata bwe hang lagi segera chiao lem pasang kuda-kuda dengan kuat mendadak kedua telapak tangan memukul lawan sekaligus dengan membawa sambaran angin keras namun leng bwe hang telah menangkisnya dengan cepat sekali dan begitulah seterusnya pertarungan itu dilakukan secara hebat dan cepat luar biasa dimana pukulan tiba disitu segera menyambar angin keras hingga debu yang tertimbun bertahun-tahun dalam goa itu kini bertambah debu yang menyambar dan menghambur seperti kabut keadaannya menjadi remang-remang dan seram api unggun yang berkobar di jalan lorong goa itu bergoyang-goyang juga terkena sambaran angin hingga sebentar menyala dan lain saat gelap akan padam suasana seram itu jadi menambah tegang selang tak lama tiba-tiba kedua orang sama-sama mundur beberapa tindak ke belakang semua heran ketika melihat kedua orang saling melotot bagai ayam jago aduan saja sekonyong-konyong ciaulem membentak dari jauh berbareng telapak tangannya memukul ke depan dan segera leng bewe hang menangkis juga dari jauh mereka saling serang dari jarak jauh pukulan-pukulan mereka tiada yang menyenggol ujung baju lawan lebih mirip saudara seperguruan yang sedang berlatih yeuhang dan cipang tergolong ahli mereka tahu setiap pukulan leng bewe hang dan ciaulem itu selalu membawa perubahan meski jarak mereka terpisah beberapa tindak tetapi setiap gerakan senantiasa menyerang sembari menjaga diri siapa yang sedikit meleng pasti akan memberi kesempatan kepada lawannya untuk merangsak maju pertandingan demikian tidak hanya mengadu kebagusan ilmu pukulan masing-masing tetapi juga mengadu lewekang atau tenaga dalam karena saling hantam dari jarak jauh pukulannya lebih berat dan tajam sesudah beratus jurus masih tiada tanda siapa bakal unggul atau asor dan selagi semua orang menjadi bingung oleh pertandingan mereka itu mendadak terdengar leng bewe hang menggertak sedang coh chio lem kelihatan mundur ke belakang dengan cepat bvl wmlg mendesak maju pula terus memukul dada lawan karena tak sempat menangkis lagi lekas chio lem melompat ke atas dengan tepat ia singgah di atas tangan arca buddha yang sangat besar itu dari situ secepat kilat bagai elang ia menyambar ke bawah kedua tangannya memukul kepala leng bewe hang sekuat tenaga terpaksa leng bewe hang menyambut hantaman itu dengan kedua tangannya keras lawan keras maka terdengarlah suara plak-plak yang keras dua kali menyusul kedua orang itu terpental pergi setombak jauhnya kalau membandingkan masa belajar chio lem memang jauh lebih lama daripada leng bewe hang tetapi yang dilatih leng bewe hang adalah tong menunjukkan yakni ilmu dasar kanak-kanak sejak kecil fondamennya sudah terpupuk kuat sebaliknya waktu muda chio chio lem banyak berfoya-foya hingga tenaganya banyak terganggu ditambah lagi chio chio lem terlalu puas dengan kedudukannya dan menelantarkan latihan maka kini demi berhadapan dengan lawan tangguh walaupun kekuatan kedua belah pihak sebenarnya seimbang namun ia malah kena terdesak di bawah angin sebenarnya leng bewe hang mendapat kesempatan untuk menghantam dengan pukulan berat yang paling lihai dari ilmu pukulan tian san pei tak terduga chio chio lem dapat meloncat ke atas kalau pukulannya itu diteruskan tentu patung buddha itu akan hancur dipukulnya hal mana bukan tujuan bewe hang hendak merusak barang peninggalan kuno di dalam gua wahun keng itu maka gaya pukulannya itu telah ditariknya kembali tetapi karena itu juga chio chio lem mendapat kesempatan untuk menyerangnya dari atas hingga kedua belah pihak kelihatannya seperti sama kuatnya chio chio lem sendiri cukup tahu bahwa sute atau adik seperguruan yang baru dikenalnya ini sebenarnya masih lebih tangguh dari dirinya tentu saja ia menjadi gusar dan gugup pula tetapi rasa angkara murkanya sudah menggelapkan pikirannya ia tak rela menyerah begitu saja maka ia merangsak maju lagi segera pedang ye uliong kiam pun dilolosnya ye uliong kiam adalah satu diantara dua pedang pusaka tian san pei satu lainnya disebut toan giyok kiam yang biasa dipakai nj hun chong dan sesudah hun chong meninggal ia menyerahkan pedang itu pada si pemuda leng bewe hang di tepi chitong keng bersama putrinya agar dibawa ketian san maka kemudian pedang pusaka itu telah dipakai putrinya le lancu dalam hal ilmu pedang chiao lem paling dalam mempelajarinya ditambah lagi dia menggunakan pedang pusaka maka ia ingin bertanding lagi dengan leng bewe hang untuk merebut kembali ke asorannya tadi hi po kiam pedang pusaka bagus seru lo ye hang kaget demi nampak pedang chiao lem bersinar tajam mengkilap namun leng bewe hang tak gentar ia pun segera mencabut pedangnya ia serang dulu pundak musuh tetapi chiao lem mengegos pergi berbareng ia balas menyerang tiga kali susul menyusul ke bagian bawah bewe hang ia mengandalkan pedang pusakanya yang tajam maka ia berani mengeluarkan tipu serangan yang sangat berbahaya terima terima